Pilar batu setinggi 20 ratus meter meledak secara bersamaan, dan hujan pasir emas yang lebat membentuk badai pasir yang mengamuk di udara di atas arena. Pasir emas menyapuluki dari segala arah dan sudut. Huff, gadis bodoh, apakah kamu benar-benar mengira aku kehilangan akal sehatku karena kamu? Kiteng tidak lagi sekeras sebelumnya, dan auranya menjadi lebih tenang. Melihat adegan ini, semua orang di bawah panggung sangat terkejut. Ternyata sejak awal, Kiteng sengaja bersikap seolah-olah sedang marah dan marah. Di mata orang lain, Kiteng kemungkinan besar akan kalah karena amarahnya. Namun nyatanya, inilah niat Kiteng. Ia ingin membuat lawannya ceroboh agar diam-diam bisa menyiapkan kartu truf. Gemuruh. Hujan pasir emas langsung menyelimuti luki. Kiteng mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengendalikan kekuatan pasir emas untuk melancarkan serangan yang kuat. Hujan pasir yang melimpah dengan cepat berkumpul di tengah arena, dan pemandangannya tampak seperti ribuan sungai pasir yang mengalir menuju satu tempat. Pasir halus dan batu menumpuk membentuk dinding batu yang mulus. Menara setan pasir emas, teriak Kiteng. Dengeng dengungan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, sebuah piramida segitiga besar tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang dengan aura yang megah. Desis. Melihat piramida yang tergantung di langit, penonton mau tidak mau menghirup udara dingin. Wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan yang mendalam. Piramida segitiga besar itu tingginya lebih dari seratus meter, dan tampak sangat tiga dimensi di depan semua orang. Cahaya kemasan bersinar, dan ombaknya berkilauan. Dari ujung piramida yang sempit hingga badannya yang lebar, tidak ada celah sedikitpun. Pasir halus kemasan menumpuk, tetapi tidak ada satupun lubang angin. Luki terjebak begitu saja. Penonton terdiam. Hati banyak orang berdebar-debar, dan saraf mereka tegang. Mereka bahkan tidak berani berkedip saat menatap piramida megah itu. Apakah wanita itu kalah? Mata Long King Yang menyipit saat dia bergumam pelan. Sepertinya begitu. Bibir merah long suan-suang sedikit terbuka saat dia menjawab. Luo mengcang menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Beberapa dari mereka sedikit terkejut. Chuhen dengan ringan mengerutkan alisnya. Tatapannya tidak bergerak saat dia menatap piramida besar itu. Boom. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar di langit. Dinding batu di salah satu sisi piramida tiba-tiba menonjol. Kemudian, tiang air putih tiba-tiba menembus tubuh piramida yang tidak bisa ditembus. Apa? Melihat pilar air yang menembus pagoda pasir emas, ekspresi semua orang berubah. Bahkan kaisar dari dinasti di pavilion utara memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Bang. Segera setelah itu, tiang air lainnya menembus dinding batu piramida. Riak energi yang sangat gelisah muncul dari dalam piramida. Semua orang yang hadir mau tidak mau merasakan hati mereka bergetar. Kolom air. Suara yang jelas dan dingin terdengar dari dalam piramida. Dalam sekejap, kolom air putih yang tak terhitung jumlahnya menembus menara pasir emas, dan cahayanya yang menyilaukan seperti cahaya matahari yang menembus awan di langit. Dalam sekejap mata, tubuh piramida raksasa itu telah ditembus oleh ratusan pilar air. Langit dan bumi kehilangan warna, dan angin serta awan melonjak. Ledakan. Piramida itu seperti bintang yang meledak, dan kolom air yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dari dalamnya. Kekuatan besar menyapu ke segala arah, dan energi kacau menyelimuti langit di atas area kompetisi. Gempa susulan yang dahsyat mengguncang langit dan bumi. Banyak tamu yang hadir mengangkat lengan baju untuk menutupi wajah mereka. Di pavilion utara. Beberapa ahli dari pasukan kegelapan dinasti bintang suci yang mengenakan topeng tiba-tiba muncul dari kegelapan. Kemudian, mereka memasang lapisan penghalang jaring cahaya emas, menghalangi gempa susulan yang kacau mencapai tempat penonton di pavilion. Gemuruh. Gelombang energi yang sangat dahsyat menyebar ke segala arah. Meskipun mereka terkejut, tidak ada yang mengalihkan pandangan mereka, dan mereka menatap platform pertarungan di depan mereka. Hujan pasir kemasan dan tetesan air jernih beterbangan di udara. Sosok halus dan cantik muncul kembali di hadapan semua orang. Huh, wajah Kiteng menunjukkan senyuman sembrono, dan kemudian pasir emas yang menyebar ke segala arah dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Dalam sekejap mata, pandangan semua orang menjadi jelas kembali. Luki kemudian turun dari langit, dan berdiri puluhan meter di depan Kiteng. Saudara senior Kiteng, terima kasih atas belas kasihan Anda. Senyuman Luki masih polos. Hei, Kiteng mencibir dan berkata, mengapa kamu tidak turun? Turun, mengapa saya harus turun? Luki bertanya dengan bingung. Huh, sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti matimu. Pasir emasku sudah memasuki dagingmu, bagaimana kamu bisa terus bertarung? Mata Kiteng bersinar dengan sedikit rasa bangga. Namun, mata Luki terbuka lebar, dan dia tampak seperti tidak tahu apa-apa. Tidak, kakak senior Kiteng, lihat aku, bukankah aku baik-baik saja? Luki mengangkat lengan kirinya yang seperti batu giyok, dan tidak ada kotoran di kulit seputih saljunya. Dia sebenarnya baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Tidak hanya Kiteng yang tercengang, tetapi penonton yang tak terhitung jumlahnya juga bingung. Pada serangan dahsyat sebelumnya, pasir emas lebih padat dari air hujan. Memang benar, seseorang melihat pasir emas melelek ke tubuh Luki. Hei, malam yang tidak aneh di surga luogrup tersenyum acuh-ta'acuh, betapa bodohnya. Air bisa menyaring pasir, dan kamu bahkan tidak mengerti prinsip sederhana seperti itu. Kata-katanya membangunkan semua orang dari mimpi mereka. Hua, penonton langsung heboh. Baru pada saat itulah semua orang ingat bahwa Luki memiliki tubuh mistik jiwa air. Batas garis keturunan, dan ciri-ciri, air, adalah tidak ada aturan bentuk. Tidak peduli seberapa padat pasirnya, airnya bisa disaring. Jika itu adalah orang biasa, ketika pasir emas Kiteng memasuki tubuh mereka, pasir itu hampir menempel di daging mereka, dan akan sangat sulit untuk mengeluarkannya. Namun bagi Luki yang ahli dalam mengendalikan air, ini bukanlah masalah yang sulit. Meskipun penonton tidak mengetahui metode apa yang digunakan Luki untuk mengeluarkan pasir emas dari tubuhnya, kekuatan tubuh mistik jiwa air ada di sana, dan tidak akan mudah baginya untuk jatuh. Wajah Kiteng menjadi gelap, dan matanya menjadi dingin. Huh, aku ceroboh kali ini, tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Mungkin aku harus mengatakan sesuatu yang memalukan. Kakak senior Kiteng, sepertinya kamu belum menyadari bahwa kamu telah kalah. Mata besar Luki bergerak sedikit, dan dia berkata nakal. Apa katamu? Kiteng mengerutkan kening, dan kemudian inti dalam tubuhnya berputar, dan dia hendak melepaskan esensi sejati untuk melancarkan serangan. Namun detik berikutnya, wajah Kiteng tiba-tiba menjadi pucat, dan matanya terbuka lebar, penuh rasa tidak percaya. Kamu. 302. Aku sudah memperingatkanmu kalau airku beracun. Aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati, tapi kamu tidak mendengarkan. Jangan salahkan aku sekarang. Suara Luki tidak nyaring, tetapi ketika sampai ke telinga semua orang, suaranya seperti sambaran petir. Apa yang sedang terjadi? Apakah Kiteng terkena? Semua orang yang hadir memperlihatkan ekspresi terkejut. Bahkan Raja Batu Raksasa di Pavilion Utara mau tidak mau berdiri dari tempat duduknya. Senyum tipis muncul di wajah Misty Winlord. Terbukti, menurutnya, kemenangan pada laga ini sudah kokoh dalam genggamannya. Apa yang terjadi? Senior Kiteng, ada apa? Jangan tertipu olehnya, Senior Kiteng. Tim Rock King dan Tim Rock King semuanya bingung. Kiteng belum pernah dipukul oleh Luki sejak awal. Namun, wajah Kiteng pucat dan dahinya berkeringat. Anggota tubuhnya gemetar tak terkendali. Jelas sekali dia berada di bawah tekanan besar. Kapan kamu melakukan ini? Mata Kiteng bersinar dengan cahaya merah darah. Matanya suram seperti mata serigala. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan ada kekuatan aneh yang mengalir di tubuhnya. Kekuatan ini seperti air es, membekukan energi asal sejatinya dan membatasi pergerakan inti primalnya. Luki mengangkat alisnya dan tersenyum. Itu ada di pasir yang baru saja kamu ambil kembali. Apa? Pasir? Semua orang yang hadir tercengang. Ye Bu Gui, Huang Fu Liang, Qin Ying Xiao, Chu Hen, dan para jenius lainnya juga terkejut. Mata Kiteng membelalak. Kamu melekatkan kekuatanmu pada pasir emas. Benar, tapi aku tidak mempunyai imbalan untukmu. Luki tampak polos, tetapi siapapun yang melihat senyum manis di wajahnya pasti akan merasakan merinding. Dia tampak seperti malaikat, tapi sebenarnya dia adalah seorang penyihir. Memang benar, Kiteng telah menjaganya dengan hati-hati sejak awal. Bahkan riak sekecil apapun yang dikeluarkan oleh pihak lain tidak mampu menyentuhnya. Ketika Kiteng menggunakan kartu asnya, pagoda penyegel setan pasir emas, dia pikir dia bisa menjatuhkan lawannya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Luki dalam satu serangan, dia masih bisa melukai Luki dengan parah. Bagaimanapun juga, Kiteng tahu seberapa kuat pasir emas itu. Bahkan jika Luki berhasil menerobos menara penyegel setan pasir emas, dia pasti telah menggunakan banyak esensi sejatinya. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Kiteng pasti menang. Namun, Kiteng tidak menyangka Luki akan merusak pasir emas tersebut. Pasir emas dipadatkan oleh Kiteng dengan kekuatan batas garis keturunan. Faktanya, dia tidak bisa menariknya kembali, tapi jika dia melakukan itu, dia harus mengeluarkan lebih banyak kekuatan fisik dan yuan sejati untuk memadatkan lebih banyak pasir emas di pertempuran berikutnya. Untuk mempertahankan lebih banyak kekuatan untuk pertempuran yang akan datang, Kiteng secara alami mengambil kembali pasir emas tersebut. Namun kesalahan perhitungan kecil inilah yang langsung merusak kemenangan kompetisi. Di saat yang sama, pertempuran ini membuat semua orang kembali dikejutkan oleh Luki. Tidak disangka pihak lain mampu membuat rencana sedemikian rupa. Saat berhadapan dengannya, tidak mungkin dia bisa mengandalkan keberuntungan. Bang! Tubuh Kiteng bergetar hebat. Kemudian, dia berlutut dengan satu kaki. Momentumnya telah hilang. Kekuatan aneh yang memasuki tubuhnya bersama dengan pasir emas terus menggerogoti yuan sejatinya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Senyuman pahit muncul di wajah Kiteng. Aku kalah! Aku kalah! Tiga kata sederhana ini secara langsung mengumumkan berakhirnya kompetisi. Sisi kekaisaran angin berkabut meledak menjadi sorak-sorai dan tepuk tangan. Kakak senior Luki, kamu luar biasa. Kami optimis anda akan menang. Perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Luki adalah yang terkuat. Beberapa orang senang, sementara yang lain khawatir. Pihak kerajaan angin berkabut mulai berpesta, namun pihak kerajaan batu raksasa bagaikan genangan air mati. Dengan kekalahan Kiteng, tim Giant Rock Empire bisa dikatakan tersingkir setelah tim Flame Shadow Empire. Meskipun ada beberapa jenius lain di alam transformasi inti yang berada di tahap ketujuh dan kedelapan, dibandingkan dengan Noh Chuning, Huang Fuliang, dan Qin Yingqiao, mereka hampir tidak memiliki harapan untuk menang. Wanita ini sungguh menakutkan. Kakak ketiga, jika kamu bertemu dengannya, kamu harus berhati-hati. Long Qingyang berkata kepada Cu Hen yang berdiri di sampingnya. Mata Cu Hen sedikit menyipit. Dia dengan ringan menghela nafas lega dan menganggupkan kepalanya. Menurutnya, aspek yang paling menakutkan dari Luki adalah kendali atas kekuatannya sendiri. Kiteng tidak menyadari bahwa kekuatan lain telah memasuki tubuhnya bahkan setelah dia menarik pasir emas ke dalam tubuhnya. Ini berarti Luki tidak hanya pintar, tetapi metodenya juga sangat pintar. Seperti yang dikatakan orang, seseorang tidak boleh tertipu oleh wajah polos Luki. Kalau tidak, seseorang bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Melihat Kiteng, yang pergi dengan enggan, Raja Batu Raksasa di pavilion utara duduk kembali di kursinya dengan tatapan kecewa di matanya. Bagi Kaisar lainnya, ini adalah sesuatu yang membahagiakan, terutama Kaisar Bayangan Api. Hal ini khususnya terjadi pada Raja Bayangan Api. Setidaknya dia tidak akan kesepian lagi. Haha, kompetisi yang seru sekali. Murid yang diajar oleh Yang Mulia Mistiwin memang kuat. Kaisar Tian Luo tersenyum tipis sambil bertepuk tangan. Wajah Kaisar Batu Raksasa menjadi gelap saat dia menatap dingin ke pihak lain. Dia kesal. Kaisar Angin berkabut mengangkat alisnya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, Terima kasih atas pujian Anda, Yang Mulia. Namun, saya yakin orang dari tim Tian Luo bahkan lebih tertutup, bukan? Sama seperti Anda, Yang Mulia. Hahaha, Yang Mulia Mistiwin benar-benar pandai bercanda. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Kerajaan Bintang Suci dalam hal penyembunyian? Bukankah begitu, Permaisuri Ilahi? Kaisar Tian Luo memandang Permaisuri Ilahi yang duduk di sebelah Huang Fu Hao dengan tatapan setan. Mata Permaisuri Ilahi tampak tenang. Yang Mulia Tian Luo pasti bercanda. Kerajaan Bintang Suci mampu memenangkan kompetisi daftar surga dua kali berturut-turut karena keberuntungan dan perhatian semua orang. Haha, kalau begitu mari kita lihat apakah Kerajaan Bintang Suci masih memiliki keberuntungan seperti itu. Percakapan antar penguasa dipenuhi dengan ketajaman dan ketajaman. Pada saat ini, perubahan dalam kompetisi daftar surga dan arah kompetisi sudah cukup untuk mempengaruhi kekuatan Kaisar. Emosi, kerajaan-kerajaan besar yang sudah berselisih satu sama lain tentu saja akan berbicara dengan nada sarkasme. Kompetisi berlanjut. Apa, Saudari Mudaluki, apakah kamu berencana untuk bertarung terus-menerus? Qin Yingqiao dari Dinasti Pedang berbicara. Percikan api yang tak terlihat memenuhi arena. Situasi di atas panggung sudah memasuki tahap yang sangat panas. Luki menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kakak senior Qin naik, maka aku akan istirahat. Jika kamu tidak datang, maka aku akan terus menjaga panggung. Apakah kamu tidak tahu malu? Kompetisi tidak mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukan itu. Luki mempunyai pertanyaan, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Ekspresi. Qin Yingqiao mencibir, karena kakak muda Luki berkata demikian, Maka sebagai kakak laki-lakimu, Tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu melelahkan dirimu sendiri, bukan? Izinkan saya membantu Anda mengambil alih tahap ini terlebih dahulu. Wah! Begitu dia selesai berbicara, Suara angin kencang terdengar di telinga semua orang. Detik berikutnya, Qin Yingqiao telah menghilang dari tempatnya berdiri Dan muncul di arena pertempuran yang dipenuhi bekas luka. Melihat Qin Yingqiao muncul, Suasana riu penonton menjadi semakin gelisah. Kamu benar-benar muncul, Luki cemberut dan bertepuk tangan, Berkata, Kalau begitu, Lakukan yang terbaik. Jika kita berdua masuk final, Ingatlah untuk bersikap santai padaku. Melihat senyuman polos dan manis Luki, Banyak penonton yang mengutup dalam hati mereka, Setan. Namun, Setelah Luki kembali ke tempat para kontestan, Area untuk beristirahat, Telapak tangan Qin Yingqiao bergerak, Dan dengan suara logam yang tajam, Pedang tajam muncul di tangannya. Sebelum lawannya muncul, Qin Yingqiao sudah menghunus pedangnya. Ini jelas merupakan tindakan untuk mengumumkan bahwa dia mendominasi panggung. Kalau begitu, Hanya kalian berdua yang belum bergerak, Qin Yingqiao mengarahkan pedangnya ke arah Huang Fuliang Dari grup Saint Star dan grup Not Strain of the Heaven Luo. Aura pedang yang sangat dingin meletus. Siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Sombong dan berani. Banyak penonton jenius yang ditundukkan oleh aura pedang Qin Yingqiao. Pada saat yang sama, Pandangan semua orang tertuju pada Huang Fuliang dan Not Strain. He he, Tidak aneh tertawa. Wajah tampannya memiliki sedikit senyuman jahat. Hal yang paling ku benci dalam hidupku adalah orang-orang yang mengacungkan pedangnya padaku. Kenapa aku tidak pergi dulu? Bagaimana menurutmu, Kakak senior Huang Fuliang? Nada acuh-ta'acuhnya terdengar seperti sedang mengajukan pertanyaan, Namun suaranya sama sekali tidak memiliki niat untuk mencari jawaban orang lain. Opini. Huang Fuliang tersenyum acuh-ta'acuh dan sedikit mengangkat tangan kanannya, Membuat ucapan, Tolong. Sikap. Terserah kamu. Not Strain memiliki senyum lucu di wajahnya saat dia perlahan berjalan ke atas panggung. Setiap kali dia melangkah, udara di sekitarnya akan sedikit bergetar. Tekanan tak terlihat menyebar ke segala arah. Orang ini sangat kuat. Bai Yu Yue mengerutkan kening saat dia berkata dengan suara yang dalam. Luo Mengxiang, Long Qingyang dan yang lainnya juga mengangguk kagum. Yang terakhir melanjutkan, Saya khawatirkin Yingqiao akan menendang lempengan besi. Setelah mengatakan itu, Long Qingyang memandang Chu Hen dan bertanya-tanya apakah Chu Hen akan memiliki kesempatan untuk bertemu Not Strain. Jika dia melakukannya, maka akan lebih baik untuk membujuknya agar menyerah. 303. Arena itu penuh dengan retakan yang dalam. Setelah serangkaian pertempuran sengit, Pang Ao dari Flame Shadow Group dan Ki Teng dari Giant Rock Group tersingkir satu demi satu. Kompetisi ini penuh dengan kecelakaan, Dan banyak kejadian tak terduga terjadi silih berganti. Saat ini, ribuan orang sedang melihat dua orang di arena. Qin Yingqiao dari Dinasti Pedang dan Ye Bugui dari Dinasti Tianluo. Penonton di bawah panggung menjadi gempar. Kamu Bugui yang akan menang. Qin Yingqiao, kamu pasti bisa. Dinasti Tianluo adalah yang terkuat. Dinasti Pedang sungguh perkasa. Penonton bersorak, tapi dua orang di arena tetap bergeming. Senyuman Sembrono terlihat di wajah tampan Ye Bugui. Dia memandang Qin Yingqiao dengan acu-ta'acu dan berkata, Kamu bisa bergerak sekarang. Huff. Qin Yingqiao memegang pedangnya dan cahaya terang bersinar dari ujungnya. Ye Bugui, jangan terlalu sombong. Tidak, tidak, tidak. Kamu salah. Ye Bugui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Alisnya dipenuhi dengan ketenangan. Saya, Ye Bugui, sangat ketat terhadap lawan saya. Adapun kamu, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Tidak memenuhi syarat. Kata-katanya penuh penghinaan. Penonton mengerutkan kening. Mereka tidak dapat menemukan orang yang lebih arogan daripada Ye Bugui. Dalam sekejap, wajah Qin Yingqiao menjadi muram. Niat membunuh yang kuat dan aura pedang yang melonjak keluar dari tubuhnya dan menghantam lawannya. Ye Bugui, aku harap kamu masih bisa tenang nanti. Aduh. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Yingqiao meninggalkan serangkaian bayangan di arena dan muncul di depan Ye Bugui dalam sekejap mata. Namun, Qin Yingqiao tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia berhenti beberapa meter dari lawannya. Dengeng. Ada suara tajam di udara. Qin Yingqiao mengarahkan pedangnya ke arah Ye Bugui. Pedang ki yang tajam terbang keluar dari pedangnya dan terbang menuju Ye Bugui dengan aura pembunuh. Melihat dari jauh, energi pedang sepertinya bergerak sangat lambat. Ini memberi orang perasaan bahwa ia perlahan-lahan melayang menuju malam luar biasa. Bahkan anak berusia tiga tahun pun bisa mengelak. Namun, kenyataannya, pedang ki mengandung aura yang sangat kuat dan sangat dingin. Jarak di antara mereka berdua bergetar hebat. Segera setelah itu, ketika pedang ki berada sekitar tiga hingga empat meter dari Ye Bugui, pedang itu tiba-tiba berakselerasi dan melonjak seperti sambaran petir. Hei! Ye Bugui mengangkat ke lopak matanya dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Segera setelah itu, aura mendominasi keluar dari tubuhnya. Lingkaran cahaya putih pucat muncul dari tubuh Ye Bugui. Bang! Dengan ledakan keras, bayangan pedang tajam itu hancur kurang dari satu meter di depan Ye Bugui. Kemudian, Qin Yingqiao dengan cepat melambaikan pedang panjang di tangannya, dan dengan suara swosh, sosok ilusi terpisah dari tubuhnya. Apa itu? Semua orang yang hadir terkejut dengan kata-katanya. Sosok ilusi itu persis sama dengan Qin Yingqiao. Dia juga memegang pedang tajam dan memancarkan aura pedang yang kuat. Teknik apa ini? Teknik pedang ilusi. Teknik terkenal Qin Yingqiao. Benarkah? Maka kita harus mengamatinya dengan cermat. Sosok ilusi yang terpisah melintas di sebelah kiri Ye Bugui. Kemudian, di bawah tatapan kaget penonton, sosok ilusi lain terpisah dari sosok ilusi kiri. Sosok ilusi ini juga memancarkan aura yang sangat kuat dan melintas ke area di belakang Ye Bugui. Sebelum penonton pulih dari keterkejutannya, bayangan lain memisahkan diri dari bayangan di belakang Ye Bugui seperti hantu. Kemudian, dengan kecepatan yang sepertinya mampu berteleportasi, ia menyapu ke sisi kanan. Dalam sekejap mata, Ye Bugui dikelilingi oleh empat Qin Yingqiao di segala arah. Satu tubuh asli, tiga sosok ilusi. Mereka mengayunkan pedang panjang di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Bayangan pedang terang bersilangan dan terjalin dari segala arah membentuk jaring pedang besar yang menyelimuti Ye Bugui. Ilmu pedang yang luar biasa sangat kuat dan penuh dengan niat membunuh. Banyak orang di antara penonton yang terpesona. Sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Apakah ini yang disebut teknik pedang ilusi? Ye Bugui, yang terjebak oleh bayangan pedang dari segala arah, tersenyum menghina. Dia melihat tubuh asli Qin Yingqiao di depannya dengan tatapan main-main di matanya. Hei, jangan terlalu cepat senang. Qin Yingqiao mencibir. Tubuh asliku dapat mengubah posisi dengan sosok ilusi sesuka hati. Benarkah? Terus. Huh. Qin Yingqiao kesal karena Ye Bugui meremehkannya lagi dan lagi. Segera setelah itu, keempat Qin Yingqiao meledak dengan pedang ki yang kuat pada saat yang bersamaan. Empat jaring pedang datang dari empat arah berbeda dan menuju ke arah Ye Bugui di tengah. Kemana pun jaring pedang pergi, ruangan itu bergetar. Pada saat yang sama, tekanan besar dilepaskan dari tubuh Ye Bugui. Kabut putih tebal tiba-tiba menyebar dengan Ye Bugui sebagai pusatnya. Sosok Ye Bugui langsung tenggelam dalam kabut-kabur. Itukah? Apakah itu teknik kabut hantu? Itu benar. Itu adalah teknik rahasia klan hantu angin. Teknik kabut hantu. Di bawah panggung, tatapan Cu Hen sedikit membeku. Di antara kedua alisnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lebih serius. Begitu kabut tebal muncul, pedang kitajam yang dilepaskan oleh Qin Yingqiao terbang langsung ke dalam kabut. Namun, hal itu memberi orang perasaan bahwa ia telah memasuki rawa, tidak mampu menimbulkan riak sedikitpun. Kabut bisa melahap kekuatan lain. Banyak orang jenius di bawah panggung mengerutkan kening karena terkejut. Huff! Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu jika kamu bersembunyi di balik kabut? Mata Qin Yingqiao menjadi dingin dan matanya menunjukkan cahaya dingin yang setajam pedang. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia, bersama dengan ketiga hantu itu, menyapu momentum pedang yang sangat kuat dan mengejutkan dan menyerang ke arah kabut yang ganas. Kabut putih aneh dengan cepat memenuhi arena. Dalam sekejap mata, itu menutupi area yang panjang dan lebarnya puluhan meter. Qin Yingqiao dan tiga hantu, penglihatannya nyambung, artinya ada empat pasang mata yang mencari sasaran. Bahkan jika targetnya bersembunyi di balik kabut, selama mereka ditemukan, keempat pedang itu akan menyerang bersama dan membunuh target dalam sekejap. Di dalam kabut, cahaya pedang menyala dan energi sejati melonjak. Penonton meregangkan leher dan berjinjit untuk menonton. Namun, dalam sekejap, aurora yang terang dan menyilaukan tiba-tiba muncul, dan suara hembusan angin yang tajam menembus gendang telinga semua orang. Bersamaan dengan jeritan yang melengking, aura menakutkan keluar dari kabut seperti aliran deras. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan tanah retak dan membentuk jurang yang dalam. Lapisan puing beterbangan dan tanah hancur. Bang! Detik berikutnya, sosok babak belur berlumuran darah terbang keluar dari kabut. Auranya putus asa. Dia mendarat dengan keras di atas panggung, meninggalkan bekas di tanah lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti. Ini Qin Yingqiao. Ya Tuhan. Apa yang terjadi? Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang hadir tercengang. Apa? Kaisar Dinasti Pedang, yang berada di pavilion utara, mau tidak mau berdiri dari tempat duduknya. Alisnya berkerut seperti dua ulat sutra mati dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Qin Yingqiao yang mengesankan terbang keluar dari kabut. Apa yang terjadi di dalam? Bagaimana Ye Bugui melakukan tindakannya? Tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Qin Yingqiao terbaring di tanah. Wajahnya yang merah keunguan berubah. Di dadanya terdapat luka dalam yang membentang dari leher hingga perutnya. Darah merah terus mengalir keluar dan mewarnai tanah menjadi merah. Seluruh area kompetisi menjadi sunyi senyap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengeng! Kabut putih tebal dengan cepat surut dan tak lama kemudian, seorang pemuda tampan berjubah merah sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Namun, dibandingkan sebelumnya, banyak orang kini memandangnya dengan ketakutan dan rasa hormat di mata mereka. Kamu, kamu! Mata Qin Yingqiao bergetar saat dia melihat ke arah Ye Bugui, yang mendekatinya. Dia mencoba mengulurkan tangannya untuk menyentuh pedangnya. Namun, lengannya terinjak oleh satu kaki. Ah! Qin Yingqiao menjerit kesakitan. Semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan hawa dingin menjalar ke punggung mereka. He he, Ye Bugui tersenyum tipis. Dia memandang Qin Yingqiao dengan tenang. Kesalahan terbesar yang kamu buat adalah mengarahkan pedangmu ke arahku. Murid Qin Yingqiao menyusut dan wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Boom! Pada saat berikutnya, disertai dengan ledakan yang sangat dahsyat, gelombang kejut yang kuat menyebar ke atas panggung. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Qin Yingqiao sekali lagi dikirim terbang. Suara patah tulang terdengar jelas. Mata Qin Yingqiao hampir keluar saat dia memuntahkan setegup darah. Saudara senior Yingqiao. Wajah beberapa orang jenius dari dinasti pedang berubah secara dramatis dan mereka dengan cepat terbang untuk menangkapnya. Ketika orang pertama memegang Qin Yingqiao di pelukannya, dampak mengerikan yang sebanding dengan gunung tiba-tiba melanda. Tubuh orang itu bergetar hebat, tulang dadanya hampir retak, organ dalamnya tergeser, dan darah merah mengucur dari mulutnya. Beberapa orang yang mengikutinya juga terguncang oleh sisa kekuatan dari tubuh Qin Yingqiao, menyebabkan darah mereka melonjak. Desis. Penonton menghirup udara dingin, melihat Qin Yingqiao yang tak bernyawa dan para jenius dinasti pedang yang terluka, banyak orang merasa hati mereka bergetar. Seberapa kuatkah Ye Bugui? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia mengalahkan Qin Yingqiao dalam hitungan detik. Setelah hening sejenak, para tamu dinasti Tianluo bersorak menggelegar. Hai Bugui. Pertarungan ini mengejutkan semua orang. 304. Pertarungan ini telah mendominasi seluruh arena. Para tamu kekaisaran Tianluo bersorak-sorai yang mengguncang langit dan memenuhi seluruh arena. Pada saat ini, pemuda yang sangat tampan di arena bersinar seperti bintang yang cemerlang di langit malam. Perhatian semua orang tertuju padanya. Qin Yingqiao dari kerajaan pedang telah dikalahkan oleh Ye Bugui dalam sekejap. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Di saat yang sama, itu juga berarti kerajaan pedang telah dilenyapkan setelah Flame Shadow dan Giant Rock. Perkembangan situasi diluar ekspektasi semua orang. Saat ini, hanya tim Misty Win Lucky, tim Heaven Luo Ye Bugui, dan tim Saint Star Huang Fuliang yang memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan Heaven List Battle. Jika ada yang bertanya tim mana yang paling populer sebelum pertandingan ini, niscaya itu adalah tim Saint Star. Lagi pula, selain Huang Fuliang yang merupakan seorang jenius papan atas, ada juga Chu Hen yang merupakan kuda hitam. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Ye Bugui dengan mata kepala sendiri, semua orang mau tidak mau memiliki pemikiran baru. Kekuatan Ye Bugui memang terlalu kuat. Jika aku bertemu dengannya, aku harus ekstra hati-hati. Mata Lu Kim menyipit, ekspresi serius di wajah lembutnya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Orang ini terlalu kuat. Di pihak Long King Yang, dia dengan hati-hati menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Chu Hen, Beberapa orang terakhir semuanya sangat kuat, jadi sebaiknya kamu tidak berpartisipasi dalam pertandingan mendatang. Long Suan Suang, Luo Meng Xiang, dan yang lainnya juga melihat ke arah Chu Hen. Saya tahu apa yang saya lakukan, jawab Chu Hen lembut. Harus dikatakan bahwa Chu Hen juga dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun dia mengirakin Ying Kiao akan kalah dari Ye Bugui, dia tidak menyangka Ye Bugui akan menggunakan metode sekuat itu untuk menang dalam sekejap. Ini dan tanda pagar 39, plat besinya, keras banget luar biasa. Di pavilion megah di utara. Kaisar Kerajaan Pedang mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mengeluarkan suara pecah, wajahnya gelap. Penghinaan ini bahkan lebih besar daripada yang dialami Flame Shadow Empire dan Boulder Empire. Setidaknya mereka berhasil bertahan beberapa saat dan memberikan perlawanan seru. Qin Ying Kiao bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kartu asnya sebelum dia dipukuli hingga menjadi gila. Pada saat itu, Kaisar Dinasti Pedang dipenuhi amarah. Dia kaget, marah, dan malu. Heh, sepertinya orang yang menyembunyikan paling dalam tetaplah Kaisar Tianluo. Kaisar Dinasti Pedang tertawa dingin. Penguasa Tianluo mengelus dagunya dengan tangan kanannya dan menjawab sambil bercanda. Haha, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi prajurit. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Yang mulia, mohon jangan marah. Kamu, mata raja berdaulat Dinasti Pedang menjadi dingin saat kemarahan di wajahnya meningkat. Bukankah kata-kata pihak lain dengan jelas mengatakan bahwa dia berpikiran sempit dan tidak mau kalah? Tentu saja, kemarahan tetaplah kemarahan. Raja berdaulat dari Dinasti Pedang dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Lagi pula, jika konflik terjadi dalam situasi seperti ini, hal itu hanya akan menyebabkan Dinasti Pedang terus kehilangan muka. Beberapa komentar sarkastik di antara raja-raja dari dinasti sudah menjadi batasan terbesar. Dinasti Tianluo pasti akan menang. Ye Bu Gui yang terkuat. Dinasti Tianluo akan memenangkan daftar surga lagi. Para tamu Dinasti Tianluo penuh semangat dan sorakan nyaring mereka menyapu seluruh tempat. Pada saat itu, Ye Bu Gui langsung mengarahkan pedangnya ke arah Huang Fuliang, yang berada di tim Saint Star, dan berkata dengan senyum sembrono di wajahnya. He he, kumohon. Tolong. Dua kata sederhana dan acu-ta'acu ini mengandung provokasi yang tidak terselubung. Semua orang yang hadir tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Huang Fuliang dan Ye Bu Gui, dua jenius teratas yang paling populer sejak dimulainya kompetisi akhirnya akan bertarung sengit. Aura dingin dan kuat keluar dari tubuh Ye Bu Gui dan menekan Huang Fuliang. Itu adalah provokasi yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Dengeng. Gelombang kecil udara bergetar di udara, dan tekanan kuat menekan posisi Huang Fuliang, menyebabkan debu dan kerikil di tanah bergulung. Selain Huang Fuliang yang masih berdiri kokoh di posisi aslinya, Lin Yuan, Si Tu Feng, Su Rong dan yang lainnya dari tim Bintang Suci terguncang dan terpaksa mundur beberapa langkah. Percikan tak berbentuk beterbangan kemana-mana. Wajah para jenius dari tim Saint Star menjadi pucat. Namun, Huang Fuliang memiliki senyuman acuh-ta'acuh di wajahnya. Apakah Anda memprovokasi martabat seluruh tim kami? He he, Ye Bu Gui menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan penuh minat. Sejujurnya, hanya kamu, Huang Fuliang, yang memenuhi syarat agar aku memandangmu dengan serius. Saya tidak suka membuang waktu saya menonton perkelahian kecil ini. Perkelahian kecil. Cara dia menggunakan kata-kata itu sungguh arogan. Namun, dia, Ye Bu Gui, juga memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Sesuai keinginanmu. Tak lama setelah itu, aura Huang Fuliang menyebar saat dia menghadapi tekanan Ye Bu Gui. Lalu, dia berjalan menuju panggung pertempuran dengan langkah mantap. Melihat Huang Fuliang menerima tantangan tersebut, penonton pun bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Huang Fuliang akan menang. Huang Fuliang, aku mendukungmu. Hidup kerajaan Bintang Suci, Huang Fuliang adalah yang terkuat. Huang Fuliang, yang sudah terkenal sejak lama, sangat populer di kota Kekaisaran dan bahkan di dinasti Bintang Suci. Dia adalah orang terkuat di Akademi Beladiri Kekaisaran, pemimpin tim Bintang Suci, dan latar belakang Istana Pangeran Kekaisaran. Segala jenis lingkaran cahaya yang mempesona berkumpul padanya. Dia seperti bulan yang dikelilingi Bintang. Sorak-sorai penonton bercampur dengan teriakan banyak gadis muda. Pendukung Ye Bu Gui pun tak mau kalah. Momentum kedua belah pihak membentuk sebuah kompetisi, dan area persaingan yang sangat besar secara langsung memicu kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi penguasa dan permaisuri ilahi di pavilion di utara juga tergerak. Dari sudut pandang banyak orang, pertarungan ini akan menjadi pertarungan puncak antara dua orang terkuat. Melihat Huang Fuliang, yang telah naik ke panggung pertarungan, mata Chu Hen tanpa sadar menunjukkan rasa dingin. Kilatan dalam melintas di matanya yang sedikit fokus. Dalam sekejap mata. Di panggung pertempuran, Ye Bu Gui dan Huang Fuliang berdiri berhadapan. Aura yang terpancar dari tubuh mereka bagaikan dua gunung mengjulang tinggi yang saling berhadapan. He he, kamu benar-benar berani menerima tantangan. Ye Bu Gui tertawa bangga. Kenapa tidak? Huang Fuliang bertanya dengan nada ringan. Saya harap Anda tidak menyesali keputusan Anda, kata Huang Fuliang. Dengeng. Segera setelah dia selesai berbicara, kumpulan energi asal sejati berwarna putih keabu-abuan dilepaskan dari tubuh Ye Bu Gui. Auranya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Lingkaran Zen Yuan yang kuat berputar di sekitar tubuh Ye Bu Gui, dan semua batu bata dan batu di tanah berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Alam Transformasi Inti Tingkat Kesembilan Penonton berseru kaget. Apa? Orang ini? Sial, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Para penonton menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka merasakan aura kuat Ye Bu Gui yang beberapa kali melampaui tahap Transformasi Inti. Pantas saja Kin Ying Kiao dari Dinasti Pedang dikalahkan olehnya dalam sekejap. Ternyata kekuatan Ye Bu Gui sudah mencapai level kesembilan. Ini buruk. Hati para penonton dari Dinasti Bintang Suci tenggelam ke dasar. Alam Transformasi Inti Tingkat Kesembilan hanya berjarak satu langkah dari alam penusup kekosongan. Ye Bu Gui ini benar-benar mengerikan. Bagaimana menurutmu? Ye Bu Gui memandang Huang Fu Liang dengan mengejek. Namun, wajah Huang Fu Liang tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia tersenyum tipis. Tidak banyak. Setelah mengatakan itu, Huang Fu Liang melambaikan tangan kanannya dan aura kuat yang tidak kalah dengan Ye Bu Gui. Keluar dari tubuhnya. Aura keduanya bertabrakan, menyebabkan ledakan besar dan dahsyat terdengar di udara. Angin kencang tiba-tiba naik, dan aliran udara yang deras saling terkait satu sama lain. Batuan di antara keduanya langsung hancur berkeping-keping. Ya Tuhan. Tingkat kesembilan lainnya dari alam Transformasi Inti. Haha, luar biasa. Saya tahu Huang Fu Liang tidak akan lebih lemah dari siapapun. Huang Fu Liang pasti menang. Orang-orang dari Dinasti Bintang Suci yang tidak percaya diri segera mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Pada saat yang sama, semua jenius dan murid muda dari rumah bela diri kagum pada Huang Fu Liang. Dia benar-benar memenuhi reputasinya sebagai orang jenius nomor satu di kalangan generasi muda di kota Kekaisaran. Alhasil, luki dari tim Misty Wind pun mendapat tekanan. Tim Flame Shadow, Giant Cliff, dan Sword Dinasti berada dalam kesulitan yang lebih buruk. Secara teoritis, mereka mungkin masih memiliki secerca harapan untuk kembali. Namun kini, secerca harapan itu telah hancur berkeping-keping. Tidak ada yang berani melawan ahli rilem Transformasi Inti Tingkat Kesembilan. Bagaimana menurutmu? Tanya Huang Fu Liang membalas pertanyaan Ye Bu Gui. Hehehehe. Ye Bu Gui tertawa dengan arogan. Matanya dipenuhi kegembiraan. Wajah tampannya terlihat sedikit garang saat ini. Huang Fu Liang, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Saya dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa Anda memenuhi syarat untuk mati di tangan saya. Hahaha. Tawa Ye Bu Gui yang memekakan telinga dipenuhi dengan kegilaan dan kekejaman. Kalau begitu, bergeraklah. Semangat juang Huang Fu Liang tinggi. Hehehe, sesuai keinginanmu. Wah. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Ye Bu Gui menghilang dari tempatnya seperti hantu. Cahaya putih keabu-abuan muncul dari tubuhnya dan menerkam ke arah Huang Fu Liang. Aku menantikan saat ketika darahmu mengotori tanganku. Aku akan membiarkanmu melihat darahmu mengalir keluar. Hahaha. Huff. Huang Fu Liang mendengus dengan nada menghina saat dia menghadapi Ye Bu Gui yang mendekat. Kekuatan asal sejati yang sombong muncul dari tubuhnya. Dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan keras. Bang, ada getaran yang kuat. Bebatuan dan ubin di tanah mengjulang seperti tirai air, menghalangi di depan Ye Bu Gui. Wah. Kemudian, cahaya putih keabu-abuan keluar dari ujung jari Ye Bu Gui seperti bintang jatuh. Suara cahaya yang tajam memekakan telinga. Lapisan bebatuan di tengahnya menembus seperti tahu. Batuan apapun yang bersentuhan dengan cahaya putih dihancurkan menjadi bubuk. Huff. Kamu mau memainkan trik ini lagi? Huang Fu Liang mencibir. Ye Bu Gui telah menggunakan trik ini sebelumnya di luar formasi Sviona Sesteri Universi. Ini adalah teknik rahasia yang disebut teknik Ghost Flicker. Hanya klan hantu angin yang bisa menggunakannya. Cahaya putih ada di depan Ye Bu Gui. Kemanapun cahayanya pergi, Ye Bu Gui akan bisa bergerak dalam sekejap. 305. Huh, kamu ingin memainkan trik ini lagi? Seringai menghina muncul di wajah Huang Fu Liang saat dia melihat sinar abu-abu yang tak terhentikan yang bisa menembus batu seperti tahu. Klan hantu angin teknik Ghost Blink memungkinkan pengguna untuk berteleportasi secara instan kemanapun pancaran cahaya pergi. Dengan jentikan jari Huang Fu Liang, cahaya kemasan terbang keluar. Dalam sekejap, cahaya yang mengalir tiba-tiba berubah menjadi cakar naga yang tajam. Bang, dengan ledakan keras, berkas cahaya putih keabu-abuan dihancurkan oleh cakar naga. Namun, tepat pada saat ini, cahaya abu-abu samar lainnya yang tampak seperti bayangan menembus langit malam dan muncul di belakang Huang Fu Liang dengan kecepatan yang sangat cepat. Detik berikutnya, udara bergetar. Sosok buram tiba-tiba muncul di belakang Huang Fu Liang, memancarkan aura dingin. Hei hei, kamu meremehkan teknik Ghost Flicker milikku. Apakah menurut Anda saya hanya bisa melepaskan satu, light beam, pada suatu waktu? Tawa dingin dan aneh terdengar dari belakangnya. Itu sangat tajam. Kemudian, pedang cahaya bayangan mengalir yang tajam menggambar bulan sabit yang indah di udara dan dengan cepat menyerang bagian belakang leher Huang Fu Liang. Itu sangat cepat seperti cahaya yang berkedip-kedip. Wajah semua orang berubah. Kecepatan Ye Bu Gui terlalu cepat. Namun, saat pedang cahaya bayangan mengalir hendak menyentuh tubuh Huang Fu Liang, suara, suosh, suara aliran udara yang cepat terdengar. Debu menumpuk di tanah saat Huang Fu Liang langsung menghilang dari tempatnya. Eh! Ye Bu Gui mengangkat alisnya dan mengeluarkan suara kejutan. Namun, di saat berikutnya, aura ganas datang dari atas kepala Ye Bu Gui. Semua orang terkejut. Mereka melihat Huang Fu Liang tiba-tiba muncul di langit. Kaki kuat Huang Fu Liang diarahkan ke kepala Ye Bu Gui. Dengeng! Kekuatan ganasnya menyebabkan ruangan bergetar samar, dan aura kuat yang sebanding dengan penindasan gunung menekan ke bawah. Mata Ye Bu Gui menjadi dingin, tapi dia tidak menerima tendangan itu secara langsung. Tubuhnya bergerak dan dia mundur. Tendangan Huang Fu Liang begitu dekat dengan hidung Ye Bu Gui hingga mendarat dengan keras di atas panggung. Boom! Ledakan yang sangat keras terdengar seperti batu yang jatuh dari ketinggian ribuan meter. Gelombang kejut yang kuat segera menyapu dari bawah kaki Huang Fu Liang. Lapisan batu bata dan tanah seperti segerombolan ngengat yang terkejut. Sebuah lubang besar muncul di depan mata semua orang, melintasi retakan dalam yang menyebar secara sembarangan. Tanah di seluruh area kompetisi bergetar, dan retakan terpanjang memiliki panjang lebih dari 100 meter. Mendesis. Kerumunan orang tersentak ketika melihat ini. Kekuatan Huang Fu Liang sangat menakutkan. Dengan tendangan itu, kepala siapapun pasti langsung pecah. Huh, kamu cukup pandai mengelak. Huang Fu Liang mengejek. He he, kamu juga sama. Di bawah serangan yang begitu kuat, Ye Bu Gui tetap tenang dan ekspresinya tidak berubah. Dia tertawa mengejek dan berkata, Bagaimana kalau menerima salah satu tendanganku? Setelah mengatakan itu, Ye Bu Gui membalikkan tubuhnya ke samping dan melancarkan tendangan berputar ke kepala lawannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Huang Fu Liang tidak takut sama sekali. Matanya menjadi dingin dan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Cahaya kemasan pekat berkumpul di lengannya dengan kecepatan tercepat, membentuk riak cahaya. Huang Fu Liang menyilangkan tangan di depan tubuhnya untuk menahan tendangan Ye Bu Gui. Bang! Kekuatan kekerasan dan kekerasan mengalir deras seperti aliran deras, disertai ledakan yang memekatkan telinga, ruang di platform bergetar, dan lingkaran cahaya yang tersebar bergoyang di antara keduanya. Huang Fu Liang segera mundur, kakinya terseret ke tanah dan dua retakan dalam muncul di tanah. Meski begitu, tubuh Huang Fu Liang masih kokoh seperti gunung. Dia bahkan tidak menekuk lututnya. Kekuatanmu biasa saja, Huang Fu Liang berkata dengan nada menghina. He he, begitukah? Saya hanya menggunakan 60 persen kekuatan saya sekarang. Lalu, Ye Bu Gui berlari ke depan lagi. Energi yang dia bangkitkan menghancurkan semua yang dilewatinya. Huang Fu Liang tidak mau kalah. Dia juga mengeluarkan aura kuat untuk melawan. Meski hanya pertarungan jarak dekat, semua penonton di bawah panggung berseru puas. Kekuatan fisik Huang Fu Liang dan Ye Bu Gui kuat, gerakan mereka tajam, kecepatan reaksi mereka cepat, dan kekuatan penghancur mereka sangat ganas. Itu seperti dua binatang buas yang bertarung satu sama lain. Percikan terbang kemana-mana dan energi sejati terbang kemana-mana. Panggung, yang sudah penuh dengan bekas luka, diledakan menjadi lubang besar oleh gelombang kejut dari kekuatan mengerikan kedua orang tersebut. Gelombang ki yang tersebar bercampur dengan partikel debu halus mengalir turun dari panggung. Saat kecepatan pertarungan sengit antara keduanya menjadi semakin cepat, penonton hanya merasa terpesona, tidak mampu mengimbangi tatapan mereka. Apakah ini kekuatan ahli rilem transformasi inti level 9? Sungguh mengagetkan. Aku ingin tahu siapa yang akan tertawa terakhir. Penonton terkejut, itu membuka mata mereka. Berbagai kerajaan, semua tim memiliki pemikiran yang berbeda. Flame Shadow, Giant Rock, dan Sword Dynasty tidak lagi memiliki harapan untuk menang. Ketiga pemimpin partai semuanya telah dikalahkan. Peluang tim Misty Win untuk memenangkan kejuaraan semakin menurun. Pada saat ini, wajah halus dan polos Luki dipenuhi dengan kehatian-kehatian yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Jika Ye Bugui dan Huang Fuli yang bertarung sampai kedua belah pihak terluka, Luki masih memiliki peluang. Namun, jika salah satu dari mereka masih memiliki kekuatan fisik, bahkan sejumlah kecil energi sejati, Luki tidak akan mampu bersaing. Huh, kalau aku menyerah begitu saja, aku tidak akan rela. Luki bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, kita tunggu saja apa yang terjadi. Keduanya benar-benar menyembunyikan diri mereka dengan baik. Bai Yu Yue berkata dengan nada kengganan dalam suaranya. Dia akhirnya berhasil mencapai final, tapi dia bahkan tidak perlu bertarung. Dia hanya seorang penonton. Ini sangat disayangkan bagi Bai Yu Yue, yang dikenal sebagai seorang jenius. Tentu saja, Bai Yu Yue bukanlah satu-satunya yang tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Sekilas, dari hampir 60 orang jenius yang berhasil mencapai final, hanya sedikit yang berpartisipasi. Sekarang dia memikirkannya, keputusan Long King yang sebelumnya sangat bijaksana. Dia telah memanfaatkan level yang bisa dia kendalikan untuk naik dan bertarung sebelum melakukan hal lain. Long Suan Suang juga merasa sedikit menyesal. Namun, dia juga tahu bahwa level final daftar surga bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani saat ini. Huh, saya memiliki pandangan ke depan untuk menjadi penonton yang jujur. Saya tetap bijak menjadi penontonnya. Di area penonton rumah bela diri bintang surgawi, Sao Yan dengan nyaman meregangkan punggungnya. Yang lain lelah berdiri di antara penonton, tapi dia lelah duduk di sini. Saya tidak menyangka finalnya akan begitu intens. Bahkan kakak senior Ji Xian tidak bisa melawan. He Qing Yuan menggelengkan kepalanya. Lupakan Ji Xian, levelnya hanya di atas rata-rata di peringkat langit. Sao Yan berkata tanpa memandang He Qing Yuan sedikitpun. Tidak masalah. Sudah cukup bahwa rumah bela diri bintang surgawi kita memiliki Cu Hen. Mu Feng menepuk dadanya. Dia memiliki ekspresi puas di wajahnya yang mengatakan, Cu Hen sangat akrab dengan saya, jadi saya bangga. Haha, tentu saja, aku tahu kakak senior Cu Hen bukanlah orang biasa, Li Huiye menambahkan. Cek, jangan bilang begitu. Zou Lu berkata dengan nada menghina. Memang benar, saya tidak berbohong. Ada berbagai macam kejutan di pertempuran peringkat langit. Kejutan terbesar adalah Huang Fuliang, kekuatan rilem transformasi inti tahap ke-9 Ye Bugui, dan kemenangan berturut-turut Cu Hen melawan dua jenius dari tim Flamesado. Bahkan jika Cu Hen tidak ada hubungannya dengan sisa kompetisi, nama Cu Hen pasti akan bergema di dinasti bintang suci. Saat ini, Si Lan yang berambut ungu sedang tidak mut untuk menonton pertarungan di atas panggung. Matanya yang lembut dan jernih tertuju pada sosok muda yang berdiri di samping Luo Mengshang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Cu Hen memancarkan aura dingin. Rasa dingin ini tidak ada sebelum dia pergi ke Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa. Apa yang dia temui di Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa? Si Lan berpikir dalam hati. Di saat yang sama, dia sedikit khawatir. Boom! Bang! Pertarungan antara Huang Fuliang dan Ye Bugui menjadi semakin intens. Keduanya bertarung dari panggung ke langit dan dari langit ke tanah. Energi sejati mereka terus bertabrakan satu sama lain. Peng! Dengan suara yang keras, keduanya kembali berimbang. Sisa kekuatan tumbukan menyebabkan udara mengalir ke segala arah. Langit menjadi gelap dan arena besar dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba. Teknik kabut hantu, Ye Bugui berteriak. Dalam sekejap, kabut putih tebal menyebar ke segala arah disertai aura dingin yang menusuk. Sosok Ye Bugui dengan cepat menghilang ke dalam kabut. Melihat ini, banyak penonton dinasti Bintang Suci menjadi gugup. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Kin Ying Kiao dari dinasti pedang telah menderita kerugian besar akibat teknik Ye Bugui. Huh, kamu menggunakan teknik tersembunyi seperti ini lagi, Huang Fulian berkata dengan sinis. He he, apa maksudnya bersembunyi dan memalukan? Selama itu bisa membunuh musuh secara efektif, itu adalah teknik yang bagus. Dari apa yang Anda katakan, apakah Anda takut dengan teknik kabut hantu saya? Tawa aneh Ye Bugui datang dari dalam kabut. Lelucon yang luar biasa, apa yang bisa kamu lakukan padaku dengan teknik sepele ini? He he, apakah itu teknik sepele atau tidak, kamu akan segera mengetahuinya. Saat suara Ye Bugui turun, kecepatan penyebaran kabut tebal meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh panggung terselubung di dalamnya. Namun, Ye Bugui tidak berniat berhenti. Setelah kabut tipis menenggelamkan Huang Fulian, kabut itu terus menyebar. Hanya dalam beberapa kedipan mata, seluruh arena tertutup kabut. Tatapan semua orang yang hadir terhalang. 306. Ini. Melihat ring pertarungan yang langsung diselimuti kabut putih tebal, para penonton memperlihatkan ekspresi hati-hati. Kabut putih tak berujung membubung hingga 100 meter di udara dan menutupi seluruh arena pertempuran. Garis pandang semua orang terhalang, yang sangat tidak menyenangkan penonton. Segera setelah itu, suara benturan energi yang kuat terdengar dari dalam kabut. Para penonton menahan nafas dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Heh, kakak senior Yebugui akan menunjukkan kehebatannya, kata para tamu dari dinasti Tianluo sambil tersenyum santai. Nantinya, orang itu akan diusir seperti orang dari dinasti pedang. Haha, benar. Dinasti Tianluo kita akan mendapatkan kembali gelar juara daftar surga. Orang-orang dari dinasti Tianluo sangat jelas tentang kekuatan Yebugui. Tentu saja, orang-orang dari dinasti bintang suci juga sangat percaya diri pada Huang Fulian. Di pavilion di utara. Karena pengaruh kabut, penonton tidak bisa mengetahui situasi di dalam ring pertarungan. Para penguasa dinasti tidak bisa tidak saling mengejek. Namun, para penguasa dinasti pedang, dinasti bayangan api, dan dinasti batu mempunyai beberapa keluhan. Pada titik pertempuran ini, mereka bertiga hanyalah penonton. Namun, dibandingkan dengan penguasa lainnya, orang yang merasa paling tidak berdaya tentu saja adalah kaisar dinasti bintang suci, Huang Fu Hao. Adapun alasannya, hanya dia sendiri yang paling tahu. Kekuatan inti sejati yang intens terus-menerus melonjak keluar dari dalam kabut. Bagi para penonton, karena bisa mendengar tapi tidak bisa melihat, mereka sedikit banyak merasa jengkel dan cemas. Huh, betapa membosankan. Luo mengcang menghela nafas pelan dengan ekspresi bosan di wajahnya. Chu Hen, yang berada di sampingnya, tersenyum. Kemudian, matanya menjadi dingin dan dia berteriak dalam hatinya, mata iblis. Dalam sekejap, kekuatan aneh mengalir di dalam tubuhnya, dan sinar ungu samar melonjak di mata Chu Hen. Dengeng dengungan. Saat berikutnya, pandangan Chu Hen berubah dengan cepat. Setelah itu, situasi pertarungan di dalam kabut tebal muncul di matanya. Di dalam kabut, Huang Fu Liang dan Ye Bu Gui masih bertarung sengit. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Sebagai perbandingan, Knights Uncani memiliki keunggulan dari teknik kabut hantu. Tubuh pihak lain mampu mengubah posisinya sesuka hati di tengah kabut tebal, dan kecepatannya sangat cepat hingga seperti hantu. Teknik kabut hantu ini pasti bisa disebut sebagai teknik pembunuhan tingkat sangat tinggi. Orang biasa tidak akan mampu menahannya sama sekali. Wajar jika Kin Ying Kiao kalah telak. Namun, meskipun teknik rahasia klan hantu angin aneh dan kuat, Huang Fu Liang tampaknya tidak dirugikan dalam kabut hantu. Apa itu? Chu Hen menyipitkan matanya dan melihat Huang Fu Liang dikelilingi oleh lapisan cahaya kemasan. Cahaya kemasan mengembun menjadi bayangan naga ilusi. Bayangan naga bergerak di sekitar tubuh Huang Fu Liang seolah-olah itu adalah makhluk roh pelindung. Ini seharusnya menjadi tubuh mendalam roh naga. Petik 2 Sebelum turnamen daftar surga dimulai, Chu Hen telah mengetahui dari siaking bahwa batas garis keturunan Huang Fu Liang adalah tubuh mendalam roh naga. Hanya keluarga kerajaan dari dinasti bintang suci yang memiliki fisik sekuat itu. Itu adalah fisik yang kuat yang termasuk dalam garis keturunan tubuh mendalam tingkat tertinggi. Bagi dinasti bintang suci, Huang Fu Liang memang seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Bayangan naga emas terus bergerak di sekitar tubuh Huang Fu Liang seperti makhluk roh pelindung. Bayangan naga itu sepertinya memiliki kekuatan untuk melacak aura musuh. Tidak peduli di mana Knight Sun Chani bersembunyi di balik kabut, Huang Fu Liang akan dapat melihatnya dengan cepat. Akibatnya, serangan diam-diam Knight tidak memiliki efek yang sama seperti saat dia bertarung melawan Qin Yingqiao. Huff, kamu tidak perlu membuang waktumu. Aku sudah bilang kalau keahlianmu yang tidak berarti itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku, Huang Fu Liang berkata dengan nada menghina sambil melepaskan energi asal sejatinya yang kuat. He he, makin menarik. Dibandingkan menang dengan mudah, aku lebih suka kamu mati di bawah serangan terkuatku. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, kabut di sekitar Huang Fu Liang menimbulkan energi yang sangat gelisah dan ganas. Kabut tebal itu seperti gelombang ganas yang meluncur menuju Huang Fu Liang. Gelombang lolongan hantu yang tajam memenuhi gendang telinga semua orang. Dalam kabut putih, samar-samar wajah manusia terlihat. Wajah-wajah itu berubah dari buram menjadi jelas, dan mereka mendekati Huang Fu Liang dari segala arah. Angin dingin bertiup dan menusuk tulang. Huff. Wajah Huang Fu Liang menunjukkan seringai menghina. Auman naga. Mengaum. Raungan naga yang keras datang dari kabut dan Huang Fu Liang meledak dengan aura yang sangat deras. Tubuhnya berkilauan dengan cahaya kemasan dan roh naga emas di sekelilingnya dengan cepat berkembang, memancarkan aura yang mendominasi dan geram. Hancurkan. Boom. Kekuatan mengerikan membumbung ke langit, dan wajah-wajah yang berkumpul di sekitarnya hancur berkeping-keping karena dampaknya. Kabut putih yang memenuhi langit seakan bertemu dengan cahaya suci matahari. Di bawah cahaya roh naga yang menyilaukan, kabut dengan cepat menghilang. Apa yang terjadi? Huang Fu Liang sangat marah. Merasakan cahaya kemasan menyilaukan menembus kabut. Semua orang terkejut. Mereka membuka mata lebar-lebar dan memusatkan perhatian mereka pada panggung pertempuran. Ini keluar. Meski waktu yang dibutuhkan kabut untuk menyelimuti mereka kurang dari seratus detik, semua orang merasa setiap detik terasa seperti satu tahun. Siapa yang lebih unggul? Bagaimana pertempurannya? Di bawah ribuan tatapan bingung, bayangan naga raksasa yang mendominasi yang memandang rendah semua makhluk hidup mengayunkan tubuh besarnya dan membubung ke langit. Di tengah bayangan naga yang perkasa, Huang Fu Liang melayang ke udara dan melesat ke langit. Itu Huang Fu Liang. Haha, aku tahu itu. Kekuatan ini tidak cukup untuk menjebaknya. Tidak heran dia adalah yang terkuat di Akademi Bela Diri Kekaisaran kita. Salah, dia yang terkuat di Dinasti Bintang Suci. Dengan bayangan naga yang mengelilinginya, tubuh Huang Fu Liang memancarkan aura keluarga Kekaisaran. Dia anggun dan bermartabat. Kekuatan Huang Fu Liang mengejutkan semua orang. He he, di saat yang sama, Ye Bugui juga melintas ke langit. Sinar cahaya putih ke abu-abuan dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya. Aura yang luas dan kuat mengguncang langit dan bumi. Gemuruh. Langit berubah warna dan angin serta awan melonjak. Topan tebal berwarna putih ke abu-abuan berkumpul di satu sisi langit dan sisi lain langit dipenuhi dengan cahaya suci yang menyilaukan. Saat ini, wajah semua penonton dipenuhi dengan keterkejutan. Setiap orang merasakan tekanan yang luar biasa. Banyak orang dari Dinasti Bintang Suci dan Dinasti Tianluo berdiri tanpa sadar. Lu Qi, Qi Teng, Lin Yuan, Long Qingyang, Ye Bugui, Si Tu Feng, Luo Mengshang dan para jenius lainnya dari dinasti lain tampak serius. Chu Hen menyipitkan matanya. Ia harus mengakui bahwa kekuatan keduanya memang mengejutkan. Bahkan penguasa Tianluo, penguasa Bintang Suci, Permaisuri Ilahi, dan Huang Fuqing yang berada di pavilion utara memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Sebelumnya, tidak ada yang berani mengatakan siapa yang akan tertawa terakhir. Sedangkan untuk pihak yang menang bisa dikatakan akan menjadi juara turnamen daftar surga tahun ini. Jika kamu punya jurus apapun, gunakan saja. Ekspresi Huang Fu Liang ternyata sangat tenang. He he, senyuman Ye Bugui jahat dan ganas. Matanya haus darah dan suaranya tajam dan aneh. Terserah kamu. Dengeng. Ruang di sekitar Ye Bugui tiba-tiba menjadi tidak nyaman dan mulai bergetar hebat. Siklon putih memenuhi udara. Ditemani oleh angin dingin yang menusuk tulang, siklon putih keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya berputar ke arah punggung Ye Bugui. Segera setelah itu, di bawah tatapan puluhan ribu orang, bayangan abu-abu yang sangat besar muncul di depan mata semua orang dari buram hingga jernih. Bayangan abu-abu itu memiliki bentuk yang mirip dengan manusia, tetapi kepalanya sama ganasnya dengan hantu yang ingin mengambil nyawanya. Aura menakutkan memenuhi langit, dan di cakar kanan hantu itu, ada trisula iblis yang tajam. Aura mereka sama-sama serasi. Yang satu dipenuhi energi yin sementara yang lain sangat marah. He he, Ye Bugui tertawa aneh. Dia menunjuk ke arah Huang Fuliang dan berkata, Ayo, biarkan saya melihat kemampuan Anda. Huh, Anda pasti akan kalah. Mengaum. Bersamaan dengan suaranya, bayangan naga emas di sekitar Huang Fuliang meraum dengan marah dan menyerang lawannya dengan aura binatang buas yang mengerikan. Wow. Hantu ganas yang dipanggil Ye Bugui membuka mulutnya dan memekik. Ia juga melepaskan energi yin yang menusuk tulang untuk melawan serangan itu. Cahaya putih keabu-abuan dan cahaya suci kemasan seperti dua meteorit yang bertemu. Di bawah tatapan gugup dan gemetar para penonton, mereka bertabrakan. Boom. Sebuah kekuatan dahsyat meledak di langit di atas area kompetisi. Turbulensi yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di atas kepala semua orang. Dalam sekejap, hantu ganas dan naga ganas itu mulai bertarung. Segala macam riak energi esensial tersebar di langit. Lingkaran kekuatan yang sangat merusak tersebar di langit. Kemana pun ia pergi, ruang angkasa bergetar, dan bahkan debu pun tersapu. Para ahli dari tim kegelapan dinasti bintang suci buru-buru memasang penghalang di depan pavilion utara untuk memblokir dampak riak kekuatan. Sungguh kekuatan yang mengejutkan. Penonton tersentak kaget. Apakah mereka akan bersaing ketat lagi? Kaisar Tianluo mengerutkan kening dan matanya dipenuhi rasa dingin. Penguasa sebenarnya dari dinasti bintang suci, Ratu Ilahi, juga terkejut. Huang Fuliang dan Ye Bugui. Siapa yang akan menang? 307. Mengaum. Wow. Raungan naga mengguncang langit. Mengguncang langit. Ceritan hantu itu menyebabkan hati orang-orang bergetar. Pertarungan sengit antara tubuh mendalam roh naga dan tubuh mendalam hantu angin menyebabkan langit menjadi gelap dan percikan api berterbangan ke segala arah. Langit di atas seluruh area kompetisi telah diselimuti oleh topan abu-abu dingin dan cahaya suci yang menyilaukan. Bentrokan kekuatan yang hebat menyebabkan tanah di bawah kaki semua orang bergetar. Penonton yang tak terhitung jumlahnya mau tidak mau berdiri dari tempat duduk mereka. Tatapan mereka serius dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Siapa yang akan menang? Saya tidak tahu. Saya pikir itu adalah Ye Bugui. Saya juga berpikir itu seharusnya dia. Aura Ye Bugui masih berkembang. Dengeng Dengungan. Seiring dengan banyaknya suara gemetar di luar arena, aura yang dipancarkan Ye Bugui menjadi semakin dingin dan menakutkan. Mata merahnya menampakkan cahaya haus darah yang bersemangat. Senyuman sinis muncul di wajahnya, membuat orang merasa merinding. Hehehehe, Huang Fuliang, jika kamu hanya berada pada level ini, maka aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa aku, Ye Bugui, akan mengambil nyawamu. Hahaha. Tawanya yang kurang ajar dan tajam menembus gendang telinga banyak orang. Boom. Detik berikutnya, Ye Bugui mengatupkan kedua tangannya dan mengaitkan jari-jarinya. Setelah itu, aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya seperti tsunami. Wow. Go'ul, yang bertarung dengan roh naga, meraung ke arah langit, mengeluarkan suara yang sangat tajam dan memekakkan telinga. Ghostriden di tangannya berkembang dengan cahaya abu-abu pekat. Kilau putih itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Go'ul mengangkat Ghostriden yang sangat kuat. Lingkaran siklon abu-abu menempel di trisula, mengoyak udara. Itu tidak bisa dihentikan. Seiring dengan ruang yang bergetar, di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, Go'ul dengan ganas menusuk Ghostriden yang tajam ke pinggang roh naga emas. Mengaum. Roh naga mengeluarkan raungan kesakitan yang seperti binatang buas. Auranya langsung ditekan oleh Go'ul. Tak lama kemudian, ledakan yang sangat hebat terdengar saat bayangan naga emas raksasa itu hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan yang menutupi langit berkembang secara sembarangan. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis, terutama orang-orang dari Saint Star Empire. Mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan. Kamu bugui. Dia sangat kuat. Apakah Huang Fu Li yang benar-benar bukan lawannya? Mungkinkah kerajaan bintang suci ditakdirkan untuk kehilangan kejuaraan tiga kali berturut-turut? Masa gas abu-abu yang melonjak memenuhi langit dan dengan cepat menempati langit di atas arena. Mayat hantu yang memegang garpu rumput itu seperti malaikat maut, cahaya abu-abunya yang begelombang menutupi matahari, dan awan gelap menutupi langit. Siapapun bisa merasakan tekanan yang sangat berat. Di pavilion utara, senyum tipis muncul di wajah raja berdaulat Tianluo. Penguasa bintang suci, Huang Fu Hao, mengerutkan alisnya dan mengepalkan tinjunya. Dia terus-menerus melirik permaisuri ilahi dari sudut matanya. Matanya jelas dipenuhi rasa hormat dan kecemasan. Namun, ekspresi permaisuri ilahi sangat tenang. Matanya yang acu-ta'acu, tanpa riak sedikit pun, hanya menyaksikan pertempuran di depannya. He he, sepertinya Yang Mulia Tianluo masih lebih unggul. Suara mengejek raja berdaulat dari dinasti pedang terdengar. Jangan bicara terlalu dini. Yang Mulia, raja yang berdaulat Tianluo tersenyum dan berkata, dinasti angin berkabut masih memiliki pesaing kuat. Kerajaan bintang suci juga memiliki kuda hitam yang kuat. Huff, pertarungan antara ahli rilem transformasi inti tingkat sembilan, bagaimana dua lainnya bisa diandalkan. Melihat Ye Bugui yang tak tergoyahkan, sebagian besar orang yang hadir sudah memiliki jawaban di dalam hati mereka. Para tamu dari dinasti Tianluo sudah mulai bersorak. Haha, seperti yang diharapkan dari Ye Bugui. Luar biasa. Kamu Bugui yang terkuat. Tim Tianluo adalah juaranya. Namun, Huang Ful yang tidak panik sedikit pun saat menghadapi hantu mengerikan yang menyerangnya dengan aura menakutkan. Tidak hanya itu, senyuman mengejek dan menghinam muncul di wajahnya. Saya khawatir ini masih terlalu dini untuk berbahagia. Apa? Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Boom. Begitu dia mengatakan itu, cahaya perak yang menjulang tinggi tiba-tiba keluar dari tubuh Huang Ful yang dan kekuatan yang tak ada habisnya langsung menekan ke segala arah. Apa itu? Mata semua orang membelalak, cahaya perak yang menyilaukan itu seperti cahaya bintang. Aura Huang Ful yang melejit. Bahkan permukaan tubuhnya sedikit bersinar. Itulah energi bintang dari formasi besar alam semesta berbintang. Lagipula, itu adalah energi bintang tujuh. Ya ampun, Huang Ful yang benar-benar memperoleh energi bintang tujuh untuk meredam tubuhnya. Saat ini, segala macam seruan dan suara gemetar terdengar dari kursi penonton. Lu Qi, Qi Teng, Lin Yuan, Si Tu Feng, dan para jenius lainnya terkejut. Mata mereka menyala-nyala karena kegembiraan. Mereka semua tahu bahwa formasi besar alam semesta berbintang mengandung banyak energi aneh. Selain energi bintang yang dapat memperkuat tubuh seseorang, ada juga energi bintang tujuh yang bahkan lebih dahsyat. Jika seseorang dapat menggunakan energi bintang tujuh untuk meredam tubuhnya, energi tersebut akan mampu membersihkan tendon dan memperkuat tulangnya. Namun, melalui penyelidikan terhadap semua orang jenius, mereka menyadari bahwa apa yang disebut energi bintang tujuh tidak begitu mudah diperoleh. Tampaknya ada semacam batasan, dan mereka harus membuka lapisan batasan itu untuk mendapatkan energi bintang tujuh. Cek-cek, Huang Ful yang ini benar-benar jenius. Dia satu-satunya yang memperoleh energi bintang tujuh. Seperti kata pepatah, pembicara tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengar yang bersungguh-sungguh. Hanya satu orang. Belum tentu. Cu-hen yang berada di area peserta di bawah panggung menyipitkan matanya. Ada sedikit makna di matanya. Jika dia ingin mendapatkan energi bintang tujuh, dia memerlukan kunci untuk membukanya. Kunci itu adalah buku surgawi bintang suci keluarga Kekaisaran Dinasti Bintang Suci. Cu-hen tidak heran Huang Ful yang berhasil memperoleh energi bintang tujuh. Dia percaya keluarga Kekaisaran pasti meminta Huang Ful yang untuk memeriksa buku surgawi bintang suci sebelum kompetisi pemeringkatan surga sehingga dia bisa mendapatkan kunci untuk membuka energi bintang tujuh. Gemuruh. Aura Huang Ful yang melonjak saat tubuhnya melepaskan energi bintang yang kuat. Ye Bu Gui tidak menyangka perubahan mendadak seperti itu. Huff. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan energi bintang tujuh. He he, wajah Huang Ful yang menunjukkan senyuman sinis. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menyaksikan kekuatan Kitab Suci Bintang Tujuh. Apa? Kitab Suci Bintang Tujuh? Begitu empat kata ini keluar, hati semua orang bergetar. Para jenius merasa seperti disambar petir. Gemuruh. Detik berikutnya, cahaya menyilaukan yang tak berujung meledak dari tubuh Huang Ful yang. Aura yang mengguncang langit seperti sembilan surga matahari yang menyilaukan. Ekspresi Ye Bu Gui berubah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera menggunakan gold course untuk melancarkan serangan yang kuat. Wow. Aura dari gold course seperti binatang buas besar yang mendekat. Saat ini, tubuh Huang Ful yang diselimuti cahaya perak cemerlang. Badai sedang terjadi, dan langit kehilangan warnanya. Alkaid Flash, mengejutkan langit dan bumi. Raungan menggelegar meledak di atas kepala semua orang. Dalam sekejap, Huang Ful yang berubah menjadi seberkas cahaya perak dan melesat keluar. Garis cahaya perak bersinar terang, dan dari jauh, tampak seperti meteorit perak selebar 100 meter. Meteor perak menembus langit. Itu sangat cepat dan kuat. Bang. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, meteor perak yang diubah oleh Huang Ful yang menghantam gold course yang ganas. Kekuatan yang sangat dahsyat meledak di langit dan aura menakutkan meledak. Pemandangan di depan mereka sungguh sangat mengejutkan. Seolah-olah sebuah meteorit jatuh dari langit dan menabrak binatang buas yang sangat besar. Kekuatan penghancur yang tak terbatas tercurah ke segala arah. Hanya dalam satu pertukaran, di bawah tatapan kaget semua orang, gold course yang besar itu langsung hancur berkeping-keping oleh meteor perak. Tuhan, bagaimana ini mungkin? Tidak ada orang yang tidak kaget, tidak ada orang yang tidak tergerak. Energi bintang tujuh, kitab suci bintang tujuh. Kekuatan macam apa yang dahsyat dan menakutkan itu? Setelah mengalahkan gold itu dengan satu serangan, aliran cahaya perak yang kuat mengalir ke arah Yebu Gui, yang berada di depannya. Untuk pertama kalinya, Yebu Gui panik. Itu adalah semacam ketakutan yang tak terlukiskan. Bang! Kekuatan mengerikan menyerbu dan membombardir tubuh Yebu Gui. Kekuatan destruktif melonjak seperti semburan gunung. Lingkaran perak cemerlang menyebar di depan Yebu Gui, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Murid Yebu Gui mengerut saat dia mengeluarkan setegup darah, ah! Petik 2. Semua orang terperangah dengan apa yang mereka lihat. Terutama anggota grup Heaven Luo, yang penuh percaya diri beberapa saat yang lalu. Dalam sekejap mata, wajah mereka menjadi pucat. Aura Yebu Gui menurun tajam. Darah di tubuhnya bergejolak, organ dalamnya bergeser, dan tulangnya hancur. Melihat pemandangan ini, para anggota dinasti bintang suci terkejut dan hati mereka berbinar. Kemenangan Huang Fulyang dengan kuat meraih kemenangan di tangannya. Yebu Gui jatuh dari langit. Kemudian, suara dingin dan puas diri terdengar. He he, Yebu Gui, bukankah kamu ingin membunuhku? Sekarang, aku akan memberimu hadiah besar. Aduh! Sebelum dia selesai berbicara, sosok tirani Huang Fulyang muncul dari cahaya bintang perak yang cemerlang. Dia meninggalkan serangkaian bayangan di udara saat dia langsung mengejar Yebu Gui, yang masih terjatuh. Wajah Yebu Gui berubah drastis dan dia terkejut. Wajah seram Huang Fulyang tercermin di matanya yang panik. Dengeng! Untayan cahaya kemasan yang menyilaukan dengan cepat naik ke tangan kanan Huang Fulyang. Dalam sekejap, tangan kanannya berubah menjadi cakar naga yang tajam. Cakar naga itu terulur dan menyerang dan tian orasi milik Yebu Gui. Tidak, Yebu Gui sangat ketakutan. Cakar naga yang tajam menusuk daging Yebu Gui seperti tahu. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebuah kekuatan tersembunyi melonjak dan diteruskan ke Yuan dan milik Yebu Gui. Bang, Yuan dan milik Yebu Gui dihancurkan oleh Huang Fulyang. Darahnya seperti hujan merah yang turun di langit. Huang Fulyang menunjukkan kepada semua orang apa artinya menjadi kejam. 308. Darah turun dari langit seperti hujan. Teriakan, tidak, Yebu Gui dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan yang tak ada habisnya. Namun, rasa sakit yang hebat yang terjadi segera menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan setiap saraf di tubuhnya mati rasa. Setiap bagian dari pikirannya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang ekstrim. Cakar naga tajam Huang Fulyang menembus daging Yebu Gui seperti tahu, menghancurkan inti asal dalam dantiannya. Mendominasi dan kejam. Metode Huang Fulyang cepat dan kejam. Fiu, fiu. Huang Fulyang mencabut cakarnya. Ada lubang berdarah yang mengejutkan di perut Yebu Gui. Darah hangat menyembur keluar seperti air mancur, menari tertiup angin. Itu indah dan menakutkan. Dalam sekejap, ekspresi semua orang di tribun penonton berubah drastis. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Banyak orang yang ketakutan. Kaki beberapa orang gemetar dan tidak bisa diam. Setelah inti asal dihancurkan, itu berarti Yebu Gui akan menjadi cacat. Bagi jenius muda, sembrono, dan bersemangat tinggi manapun, mungkin tidak ada pukulan yang lebih menyedihkan daripada ini. Yebu Gui ingin membunuh Huang Fulyang dan Huang Fulyang membuatnya lebih menderita daripada kematian. Kekuatan Bintang Tujuh Kitab Suci Bintang Tujuh Pada saat itu, semua orang memandang Huang Fulyang dengan kagum dan takut. He he, hati-hati, aku tidak akan mengirimmu pergi. Sampah! Huang Fulyang tersenyum meremehkan dan membiarkan Yebu Gui jatuh dari langit. Mata Yebu Gui merah dan wajahnya bengkok seperti setan. Dia tidak mau, marah, kesal, dan sengsara. Segala macam emosi negatif memenuhi hatinya. Tapi, jadi kenapa? Metode kejam Huang Fulyang telah menghancurkan segalanya yang dimiliki Yebu Gui. Kaka! Murid Raja Tombak Hantu, Yebu Gui, dan para jenius lainnya dari grup surga Luo terkejut. Yebu Gui segera melompat dan menangkap Yebu Gui. Kaka senior Bu Gui. Melihat Yebu Gui, beberapa dari mereka menggigil ketakutan. Hal ini terutama berlaku untuk Yebu Gui. Dia tidak berani percaya bahwa Lin Fan akan mengalami hari seperti itu. Di masa lalu, Yebu Gui kejam dan kejam. Dia jelas merupakan eksistensi yang sangat berbahaya. Bahkan sebagai saudaranya sendiri, dia sangat menghormatinya. Tapi sekarang, aura naik sangat putus asa. Dia menyedihkan seperti seorang pengemis di pinggir jalan. Semua ini karena Huang Fulyang. Para jenius dari berbagai tim merasakan hawa dingin di punggung mereka. Lu Gui, Ki Teng, dan bahkan Lin Yuan, Si Tu Feng, dan Su Rong, yang berada di tim yang sama dengan Saint Star, mengerutkan kening, dan ekspresi mereka menegang. Huang Fulyang benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Lawan seperti itu sungguh menakutkan. Mengerikan sekali, Long Qingyang menghela nafas pelan. Sepertinya pertarungan daftar surga hampir berakhir. Di sampingnya, Luo Meng Xiang sedikit mengernyit. Mata indahnya berkedip dan dia menggelengkan kepalanya sedikit tanpa daya. Di pavilion utara. Raja penguasa Tian Luo merosot dengan lemah ke kursi lebar. Wajah tampannya jelas berubah suram. Dia kemudian tertawa, tapi tawanya penuh dengan ejekan. Haha, bagus, bagus sekali. Ini layak untuk dirayakan, sungguh layak untuk dirayakan. Flame Shadow, Zhu Yan, Wu Feng, dan penguasa dinasti pedang lainnya semuanya memandangnya dengan penuh arti. Raja penguasa Tian Luo memandangi Ratu Ilahi dan melanjutkan, selamat kepada dinasti bintang suci karena telah memecahkan rahasia. Arai pengintai alam semesta, membuka kekuatan tujuh bintang, dan memperoleh Kitab Suci Bintang Tujuh. Hari ketika dinasti bintang suci menjadi penguasa benua seratus kerajaan sudah dekat. Raja berdaulat Tian Luo ucapan sembarangan, menyebabkan empat penguasa lainnya ekspresi menjadi sedikit dingin. Kaisar bintang suci, Huang Fu Hao, bahkan tidak tahu harus berkata apa saat ini. Ratu Ilahi mengangkat ke lopak matanya sedikit dan menjawab, Tian Luo Soverein, mohon perhatikan kata-katamu. Saya hanya seorang wanita, saya tidak mengerti maksud Anda. Hahaha, orang yang lugas tidak perlu menyindir. Mengapa Ratu Ilahi harus terus berpura-pura? Saya tidak punya niat lain, saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada Saint Star Dinasti karena telah memenangkan daftar surga tiga kali berturut-turut. Itu saja. Raja penguasa Tian Luo mengangkat tangannya dan tertawa keras. Ratu Ilahi tidak banyak bicara dan terus melihat ke tempat kompetisi yang perlahan-lahan mengalami kekacauan. Saat ini, semua raja berdaulat lainnya mempunyai pemikiran mereka sendiri, masing-masing dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka tentu saja pernah mendengar tentang, Kitab Suci Bintang Tujuh, yang ditinggalkan oleh kerajaan kuno Tujuh Jiwa. Namun, mereka hanya mendengarnya dan belum pernah melihatnya. Hari ini, mereka secara pribadi menyaksikan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Huang Fuliang. Mau tidak mau mereka mempunyai pemikiran lain. Saat ini, dinasti Saint Star telah memenangkan daftar surga tiga kali. Ini hanya berarti bahwa kekuatan dinasti ini sudah mengungguli lima dinasti lainnya. Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dinasti Bintang Suci akan menjadi penguasa benua seratus kerajaan suatu hari nanti. Penguasa dari berbagai dinasti tidak punya pilihan selain mulai memperkuat pertahanan mereka. Setelah arena kompetisi pulih dari guncangan, gelombang sorak-sorai yang memekakkan telinga pun terjadi. Hampir semua penonton dinasti Saint Star berdiri dan bertepuk tangan. Huang Fuliang, juara. Dinasti Bintang Suci, yang terkuat. Huang Fuliang, juara. Suara-suara yang rapi dan seragam itu seperti ombak laut, silih berganti. Huang Fuliang berdiri dengan bangga di udara. Dia tampak heroik dan mendominasi. Auranya luar biasa. Dia seperti bulan yang dikelilingi bintang. Dia mengeluarkan aura mengejutkan yang menekan seluruh tempat. Saat ini, semua orang hanya memperhatikan Huang Fuliang. Dia seperti bintang paling terang di malam yang gelap. Dia mempesona dan perhatian semua orang tertuju padanya. Semua tim jenius direduksi menjadi latar belakang. Berbagai kekuatan yang sebelumnya ditampilkan oleh para jenius top diabaikan sepenuhnya oleh para penonton. Adegan mengejutkan saat Huang Fuliang mengalahkan Ye Bu Gui benar-benar memenuhi pikiran semua orang. Huang Fuliang, juara. Haha, wasit tuan rumah, tolong umumkan hasilnya. Semua orang meneriaki Hakim Ketua, Lutong, yang terakhir menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tak berdaya. Sejak awal kompetisi, dia telah dilupakan oleh semua orang. Sekarang, dia akhirnya diingat. He he, semuanya akhirnya ingat aku, tuan rumah. Lutong bercanda. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan suaranya yang nyaring bergema seperti air pasang. Menurut aturan kompetisi daftar surga, orang terakhir yang berdiri di platform akan menjadi juara hari ini. Sekarang saya akan bertanya kepada para kontestan, apakah ada orang lain yang ingin menantang Huang Fuliang? Suaranya terdengar, tapi tidak ada yang menjawab. Penonton menjadi semakin heboh. Banyak gadis muda yang memandang Huang Fuliang sebagai idola mereka. Huang Fuliang, juara. Huang Fuliang, yang terkuat. Huang Fuliang tersenyum bangga kepada orang banyak. Dia luar biasa dan memiliki temperamen seperti keluarga kerajaan. Semua orang mau tidak mau menoleh untuk melihat Luki dari Misty Win. Sebenarnya, dialah satu-satunya yang memiliki peluang melawan Huang Fuliang. Namun, mata indah Luki menyipit. Wajah halusnya penuh keraguan. Melihat tidak ada yang menjawab, Lutong bertepuk tangan tiga kali. Suara nyaringnya penuh pujian dan penegasan. Selanjutnya saya akan umumkan. Emosi semua orang melonjak. Mereka mengangkat tangan, mengepalkan tangan, dan meneriakan, Huang Fuliang. Juara kompetisi daftar surga adalah Huang Tunggu. Tiba-tiba, suara acu-ta'acu terdengar dari bawah panggung tanpa peringatan apapun. Meskipun dua kata sederhana ini tenang, sepertinya mereka memiliki kekuatan magis aneh yang secara langsung menekan suasana berapi-api di seluruh tempat. Jantung semua orang berdetak kencang. 309 Tunggu. Saat Lutong hendak mengumumkan pemenang turnamen daftar surgawi, sebuah suara acuh-ta'acuh dan serius menekan suasana gembira di arena. Hati semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wajah semua orang dipenuhi keheranan dan keterkejutan. Long Qingyang, Luo Mengxiang, Xia Qing, Prefektur Tensei, Kekaisaran Bintang Suci, serta setiap tamu yang hadir semuanya tercengang. Sesosok muda kurus perlahan keluar dari kamar para kontestan. Daerah. Setiap langkah yang diambilnya stabil seperti gunung. Dia berjalan ke arena dengan punggung lurus seperti tombak dalam cuaca dingin. Dia mengangkat matanya dan dua bekas cahaya yang sama cemerlangnya dengan bintang yang keluar dari matanya. Aura kepahlawanan yang luar biasa keluar dari tubuhnya. Huang Fuliang, saya, Chu Hen, di sini. Apakah kamu berani melawan? Boom. Dalam sekejap, zona persaingan yang sunyi meledak menjadi keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemunculan adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Chu Hen sebenarnya menantang Huang Fuliang. Seorang anggota grup bintang suci menantang anggota grup bintang suci. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi dalam sejarah turnamen enam negara. Sial, apa yang terjadi? Chu Hen, berhenti main-main dan turun dari panggung. Kerajaan bintang suci kita telah memenangkan kejuaraan. Jangan main-main. Tidak peduli apa, Chu Hen telah mengalahkan dua jenius Flamesado grup di turnamen sebelumnya. Penampilannya telah memenangkan hati masyarakat. Meski begitu, di mata orang banyak, dia masih tak bisa dibandingkan dengan Huang Fuliang. Namun, menghadapi suara-suara yang datang dari segala arah, mata Chu Hen dipenuhi tekat. Tatapan tajamnya menyapu Huang Fuliang seperti pedang tajam. Tenggorokannya bergerak dengan lembut saat dia mengucapkan kata-kata yang jelas. Karena harus ada yang menang, kenapa bukan saya? Huang Fuliang, turun dari panggung. Wah! Kegaduhan melanda seluruh arena. Selain terkejut, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Huff! Dia sangat ingin menjadi juara sehingga dia berani berbicara dengan kakak senior Huang Fuliang dengan nada seperti itu. Aku baru saja mengaguminya. Sepertinya aku benar-benar buta. Dia ingin bersaing dengan kakak senior Huang Fuliang dengan kemampuannya yang kecil itu. Dia benar-benar bodoh. Dalam sekejap mata, banyak orang beralih dari penggemar menjadi pembenci menuju Cuhen. Bagaimanapun, Huang Fuliang sudah terkenal sejak lama dan popularitasnya selalu tinggi di ibu kota. Jika setiap orang harus memilih di antara keduanya, niscaya mereka akan memilih Huang Fuliang. Namun, Long Qingyang, Luo Mengxiang, Long Suansuang, Si Lan, dan Mu Feng, yang akrab dengan Cuhen, tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Jelas sekali bahwa Cuhen telah menekankan kata itu. Huang Fuliang, turun dari panggung. Dengan kata lain, tujuan utama Cuhen bukanlah menjadi juara pertempuran daftar surga, tetapi untuk menyelesaikan skor. Dengan Huang Fuliang. Kakak senior Sao Yan, apa yang terjadi? Apakah Cuhen dan Huang Fuliang mengalami konflik selama babak penyisihan? Mu Feng bertanya. Li Huye, Zhou Lu, dan Si Lan juga memandangnya dengan bingung. Sao Yan juga sedikit bingung. Dia menggelengkan kepalanya, jelas-jelas bingung. Hanya ada satu konfrontasi langsung, tapi itu bukan masalah besar. Cuhen tidak perlu melakukan ini. Pada saat yang sama, Long Qingyang juga bertanya pada Luo Mengcang. Nona Mengcang, apakah terjadi sesuatu antara Cuhen dan Huang Fuliang? Selama babak penyisihan, Cuhen menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Luo Mengcang, jadi Long Qingyang berpikir bahwa dia harus mengetahuinya. Luo Mengcang tentu saja tahu alasannya. Sejak awal, konflik antara Cuhen dan Huang Fuliang semakin meningkat, terutama ketika Cuhen hampir kehilangan nyawanya di bawah pohon roh. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hal ini terjadi. Alis Luo Mengcang sedikit menyatu. Dia sedikit menggelengkan kepalanya, dan bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berkata, mari kita tunggu sampai Cuhen secara pribadi memberi tahu Anda tentang masalah ini. Tapi, Long Qingyang mengerutkan alisnya dan menoleh untuk melihat Cuhen. Kali ini, Cuhen melawan pemimpin grup Bintang Suci, generasi muda nomor satu di ibu kota. Baru saja, di bawah kesaksian semua orang, Huang Fuliang telah melumpuhkan grup Naid Bugui dari surga Luo dengan cara yang sangat kejam dan bengis. Hanya ada satu pikiran di benak Long Qingyang, dan itu adalah menyeret Cuhen ke bawah. Tidak ada gunanya. Suara dingin Long Suan Suang membawa nada ketidakberdayaan, Sejak muda, selama dia telah memutuskan sesuatu, tidak peduli apa yang kita katakan, dia tidak akan mendengarkan. Suan Suang, kamu. Di saat seperti ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah percaya padanya. Percayalah padanya. Kata-kata itu sulit diterima. Siapa yang percaya bahwa Cuhen bisa melawan Huang Fuliang? Long Qingyang mengepalkan tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya retak. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya berhenti. Di arena. Suasana mencekam mulai menyebar, dan udara seolah dipenuhi percikan api. Huang Fuliang berdiri dengan bangga di udara sambil menatap Cuhen. Alisnya dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik. Haha, sepertinya kamu terbawa suasana setelah mengalahkan Pang Ao yang tidak berguna itu. Huh. Sudut mulut Cuhen terangkat menjadi lengkungan dingin. Saat ini, hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah turun dan mengambil nafas. Kalau tidak, ketika Yuan sejatimu habis, jangan bilang aku menindasmu. Hah. Senyuman Huang Fuliang menjadi lebih menghina. Cahaya di matanya seperti sedang melihat orang mati. Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dariku saat aku lemah? Kalau begitu, kamu salah besar. Boom. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat keluar dari tubuh Huang Fuliang. Aura agung itu seperti gunung yang menekan Lin Yun. Meskipun Huang Fuliang baru saja mengalami pertempuran sengit, Yuan sejati di tubuhnya masih sangat kuat. Apa yang terjadi? Huang Fuliang tidak menggunakan banyak Yuan sejatinya. Penonton kaget. Itu adalah batas garis keturunannya. Apa? Batas garis keturunan tubuh roh naga memiliki kemampuan untuk memulihkan Yuan sejati dan kekuatan fisik dengan cepat. Jangka waktu singkat itu cukup bagi Huang Fuliang untuk memulihkan 70% hingga 80% Yuan sejatinya. Cek cek, sungguh menakjubkan. Huh, si idiot Cuhen itu bahkan tidak punya waktu untuk menangis sekarang. Kerumunan menghela nafas takjub sementara Long King Yang, Mu Feng, Xi Lan, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang lebih serius di wajah mereka. Kekuatan Huang Fuliang bahkan lebih mengejutkan. Batasan garis keturunan tubuh mendalam roh naga begitu kuat sehingga membuat orang iri. Semua orang awalnya mengira Cuhen akan merasa takut karena ini. Namun, tidak sedikitpun emosi terlihat di wajahnya. Aku tidak mencoba mengambil keuntungan darimu. Anda hanya bertarung satu kali, tapi saya sudah bertarung dua kali. Menurut pendapat saya, Anda tidak dirugikan sama sekali. Lelucon yang luar biasa. Siapakah dua anggota tim Flame Shadow? Anggota tim Flame Shadow memiliki ekspresi pucat di wajah mereka. Penonton setuju dengan perkataan Huang Fuliang. Dalam hal budidaya, Tan Xiao dan Pang Ao dari tim Flame Shadow bukanlah tandingan Not Tuning. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Namun, semua orang mengabaikan satu hal, dan itu adalah tingkat kultifasi Cuhen saat ini hanya pada tingkat ke-6 dari tahap transformasi inti. Entah itu Tan Xiao atau Pang Ao, Cuhen bertarung melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi darinya. Siapa yang lebih unggul? Sudah jelas. Cuhen, cepat turun. Bagaimana kamu bisa menandingi kakak senior Huang Fu dengan kekuatanmu yang kecil itu? Itu benar. Jangan mengira kamu sombong hanya karena tidak sengaja mengalahkan Pang Ao. Anda hanya berada di alam transformasi inti tingkat ke-6. Beraninya kamu bertindak sombong di depan ahli tingkat 9. Jangan mempersulit diri sendiri. Tuan rumah Lutong, umumkan hasil pertempurannya. Usir dia dari panggung. Penonton memarahi Huang Fuliang. Kebanyakan dari mereka berasal dari dinasti Bintang Suci. Lutong berada dalam posisi yang sulit. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Namun, peraturan tidak menyatakan bahwa anggota tim yang sama tidak boleh saling menantang. Tidak masuk akal mengusir Cuhen dari panggung begitu saja. Niat membunuh yang memenuhi arena semakin dingin. Mata Cuhen dan Huang Fuliang bertemu. Itu seperti benturan anak panah dan pedang tajam. Tiba-tiba, senyuman dingin muncul di wajah Huang Fuliang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ada jalan menuju surga, tapi kamu enggan menempuhnya. Tidak ada pintu menuju neraka, tapi anda tetap ingin menerobos masuk ke dalamnya. Saya, Huang Fuliang, mengumumkan bahwa saya akan mengambil nyawa murahan anda. Wuss. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan melonjak dari langit. Aura agung menekan Cuhen seperti gunung. Kemudian, cahaya kemasan menyilaukan turun dari langit, membawa aura penghancur yang kuat. Cuhen, hati-hati, teriak Mu Feng dari prefektur Tensei. Boom. Dengan ledakan keras, tanah bergetar hebat, dan sebuah lubang raksasa terbuka di tanah. Uing-puing dan debu beterbangan ke udara, dan Huang Fuliang tampil mengesankan di atas panggung. Gelombang kejut esensi sejati yang kacau menyebar kemana-mana. Di mana Cuhen? Semua orang terkejut. Dia tidak akan mati begitu saja, kan? Pandangan semua orang beralih ke kaki Huang Fuliang. Cuhen tidak terlihat di antara reruntuhan. Namun detik berikutnya, Huang Fuliang merasakan angin di belakangnya. Kemudian, tendangan cambuk yang ganas menyapu kepala Huang Fuliang dengan sangat mematikan. Di belakang dia. 310. Dengeng. Gelombang kejut yang kuat datang dari belakang Huang Fuliang. Mata Huang Fuliang menjadi dingin ketika dia melihat tendangan cambuk yang ganas datang ke wajahnya. Huff. Huang Fuliang mencibir sambil menggunakan lengannya yang ditutupi cahaya kemasan untuk menghadapi tendangan cambuk Cuhen. Dalam keadaan normal, ketika kekuatan seniman bela diri tahap transformasi inti tingkat ke-6 bertabrakan dengan seniman bela diri tahap transformasi inti tingkat ke-9, tendon dan tulang seniman bela diri tahap transformasi inti pasti akan patah. Namun, dengan suara keras, cincin True Origin yang tersebar meledak di antara kedua seniman bela diri tersebut. Serangan Cuhen ini mengandung kekuatan yang luar biasa. Lengan Huang Fuliang mati rasa, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Apa? Hati penonton sedikit terkejut. Dalam konfrontasi pertama mereka, Cuhen sebenarnya lebih unggul. Desir. Tanpa menunggu Huang Fuliang menstabilkan tubuhnya, tubuh Cuhen bergerak, dan dia memanfaatkan momentum tersebut untuk melompat. Dia membalikkan tubuhnya dan dengan keras menyapu kepala Huang Fuliang. Serangan Cuhen cepat dan ganas seperti binatang buas. Huang Fuliang mengerutkan kening saat kilatan kejam muncul di matanya. Dia menggerakkan telapak tangannya dan sinar kemasan menyilaukan muncul dari tangan kanannya. Cahaya kemasan langsung berubah menjadi bayangan cakar naga yang tajam. Cakar naga terentang, mengoyak udara. Tajam seperti pisau guilotin, angin dari cakarnya menyambar lutut Cuhen. Cakar naga Huang Fuliang sangat tajam. Dengan satu serangan, ada semacam aura ganas yang bisa menghancurkan tempurung lutut Cuhen. Namun, saat kaki kanan Cuhen hendak bersentuhan dengan cakar tajam Huang Fuliang, seluruh kakinya meledak dengan cahaya hitam pekat. Dia menekup kakinya dan melengkungkan lututnya, memusatkan seluruh kekuatannya. Bang! Tabrakan dahsyat tersebut menimbulkan turbulensi yang mirip dengan tumbukan dua batu besar. Cahaya kemasan dan cahaya hitam seperti dua bola air yang meledak. Cahaya yang kuat menyebar di atas panggung. Huang Fuliang sekali lagi didorong kembali oleh Cuhen. Kali ini, jarak mundurnya dua kali lebih jauh dari sebelumnya. Apakah kekuatan tubuh kedagingan orang ini begitu menakutkan? Dia benar-benar mampu melawan ahli di alam transformasi inti tingkat ke-9. Shaoyan mengangkat alisnya ke sisi prefektur Tensei. Wajahnya dipenuhi keheranan. Mu Feng, Li Huye, Zhou Lu, dan He Qingyuan bahkan lebih terkejut lagi. Menurut akal sehat, serangan apapun dari Huang Fuliang pasti akan mampu menghancurkan Wu Xiu, yang berada di alam transformasi inti tingkat ke-6. Namun, Cuhen tidak hanya baik-baik saja, dia bahkan unggul dua kali berturut-turut, dan ini benar-benar mencengangkan. Setelah perjalanan ke kerajaan kuno tujuh jiwa, kekuatan Cuhen telah tumbuh pesat lagi. Seru instruktur Song Cheng Li. He he, apa kamu menyesal tidak menerimanya sebagai murid langsung? Sadoles, yang berada di samping, berkata dengan santai. Song Cheng Li tersenyum dan menunjuk ke arah Xi Lan di sisi lain. Jika itu saya, saya khawatir saya tidak akan bisa mengajar sebaik guru Xi Lan. Sadoles mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun lagi. Faktanya, seluruh prefektur Tensei tahu bahwa Xi Lan menyukai Cuhen dan dia telah melakukan banyak hal untuk Cuhen. Misalnya, teknik putaran hati kudus telah menyebabkan Xi Lan berada dalam kondisi lemah selama sebulan penuh. Jika itu adalah instruktur lain, Cuhen mungkin tidak akan mampu mencapai ketinggian seperti itu hanya dalam setahun. Boom! Bang! Percikan terbang ke segala arah dan batu beterbangan kemana-mana. Pertarungan antara Cuhen dan Huang Fuli yang akhirnya dimulai. Pertarungan antara dua jenius terbaik dari dinasti bintang suci telah menarik perhatian semua orang di bawah panggung. Pertarungan antara cahaya kemasan dan cahaya hitam sangat menyilaukan mata. Tak satupun dari orang-orang yang hadir menyangka bahwa situasi akan berkembang sedemikian rupa. Di pavilion di utara. He he, pertunjukan yang bagus. Raja Tian Luo mencibir dan berkata, Ratu Surgawi, apakah ini menyenangkan? Yang mulia, mengapa Anda berkata demikian? Ratu Ilahi menjawab dengan acuh tak acuh. He he, dua jenius dari dinasti bintang suci berjuang untuk kejuaraan. Ini adalah peristiwa yang mulia. Para jenius dari dinasti bintang suci memang mengesankan. Hahaha. Nada bicara Raja Tian Luo mengejek. Maksudnya sangat sederhana. Dari sudut pandangnya, pertarungan antara Cuhen dan Huang Fuli yang sengaja diatur oleh permaisuri Ilahi. Itu tidak lebih dari sekedar memberitahu dunia betapa abnormalnya generasi muda dinasti bintang suci. Tempat pertama dan kedua dari pertempuran besar enam negara daftar surga semuanya diambil oleh dinasti bintang suci. Flame Shadow, Wu Feng, Zhu Yan, dan Raja Dinasti Pedang semuanya berpikir bahwa ini adalah niat ratu ilahi. Namun kenyataannya tidak demikian. Putri Huang Fu Qing, yang berdiri di samping Raja Dinasti Bintang Suci, sedikit mengernyit. Matanya yang indah dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat dia melihat pertarungan antara Cuhen dan Huang Fuli yang. Ini juga sesuatu yang tidak dia duga. Sebagai seorang teman, dia tentu saja senang karena kultifasi Cuhen telah meningkat pesat. Namun, dari sudut pandang keluarga kerajaan, Cuhen seharusnya tidak menantang Huang Fuli yang. Dari sudut pandang tertentu, dapat dikatakan bahwa Cuhen menantang otoritas keluarga kerajaan. Tentu saja, Cuhen cukup pintar untuk menggunakan turnamen daftar surga sebagai batu loncatan. Dalam turnamen daftar surga, hidup dan mati bergantung pada takdir. Bahkan jika sesuatu terjadi, bahkan keluarga kerajaan tidak akan malu untuk membalas dendam. Huff, aku tidak menyangka bocah sombong ini begitu sulit dihadapi. Dia pasti punya kekuatan. Bagaimanapun, dia mengalahkan Pang Ao dari Flame Shadow. Namun, Huang Fuli yang mungkin belum mulai menggunakan kekuatan penuhnya. Begitu dia serius, Cuhen pasti akan dikalahkan. Heh, tentu saja, tidak ada yang bisa melawan Huang Fuli yang. Apa yang awalnya merupakan turnamen enam negara telah berubah menjadi konflik internal di dalam dinasti bintang suci? Huff, Cuhen terlalu impulsif. Apa gunanya berjuang untuk kejuaraan? Yu Chenyu, yang telah kembali ke area penonton rumah bela diri Gajah Raksasa, menghela nafas pelan. Namun, sebagai perbandingan, dia kurang memahami Cuhen. Di sisi provinsi Teifung, mata besar Ye Yao mengikuti gerakan Cuhen. Saudara Cuhen telah menjadi begitu kuat. Sepertinya saya harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, aku akan terlalu malu untuk berdiri di sampingnya di masa depan. Di samping Ye Yao duduk Ye Yu yang baru saja kembali dari reruntuhan kerajaan kuno tujuh jiwa. Namun, ekspresi Ye Yu sedikit linglung dan matanya sedikit kosong. Adapun apa yang dia pikirkan. Namun, hanya dialah satu-satunya yang mengetahui hal ini dengan jelas. Boom! Konfrontasi yang kuat dan sengit menyebabkan banyak wilayah pertempuran runtuh. Tingkat sembilan dari tahap transformasi inti biasa saja. Kata Cuhen dengan nada mengejek. Huff! Ini baru permulaan. He he! Begitu suara Huang Fuliang turun, cahaya keemasan yang kuat muncul dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang melonjak dengan cepat berkumpul di lengannya. Tangan penangkap naga. Boom! Saat berikutnya, Huang Fuliang mengulurkan tangan kanannya dan cakar naga emas besar muncul dari udara tipis. Itu menyerang Cuhen. Cakar naga emas tampak seperti cakar binatang sungguhan. Lebarnya 5 hingga 6 meter dan serangannya sangat cepat dan kuat. Aura agung menyebabkan aliran udara di sekitarnya menyatu dan mulai menindas Cuhen dari segala arah. He he, kakak senior Huang Fuliang mulai menggunakan kekuatannya. Orang sombong itu akan disiksa. Melihat adegan ini, banyak pendukung Huang Fuliang yang sudah bisa melihat adegan Cuhen dipukuli hingga babak belur. Dalam sekejap mata, cakar naga yang menakutkan telah tiba di depannya. Cuhen melompat dan terbang ke langit di atas Huang Fuliang. Mata Cuhen menjadi dingin dan fluktuasi energi aneh menyebar dari istana niwan miliknya. Segera setelah itu, selusin rune yang cerah dan indah terkondensasi di antara jari-jari Cuhen secara berurutan. Apa, energi Reiki? Dia sebenarnya adalah master prasasti.